Rock Glory dari Rock Folk memandang adiknya Putri Sadarma dan berkata, Saudari, lihat, ada Yang Ki di sana, di belakang Leviathan True Soaring. Dia bahkan tidak bergerak, mempertimbangkan situasinya, itu adalah sesuatu yang Anda harapkan hanya dari orang bijak hebat. Sepertinya Yan Wubing baru saja mengalami terobosan substruktur. Yang Ki memberinya sesuatu melalui Saga Light. Saya akan mengatakan ada kemungkinan besar itu adalah beberapa langkah dari warisan Raja Pembunuh Abadi. Kemudian dia melihat kembali ke langit yang hancur, di mana Yan Wubing dan Ape Heaven Helve sedang bertarung. Putri Sadarma memandang Yang Ki, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah seseorang yang levelnya lebih rendah darinya, duduk di sana menonton pertempuran melalui mata ketiga di dahinya. Tapi kemudian, Yang Ki sepertinya merasakan matanya menatapnya, dan dia mengalihkan pandangannya untuk bertemu dengannya. Ketika mata mereka bertemu, Putri Sadarma tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam neraka yang tak terbatas, dipenuhi dengan banyak dewan neraka, semuanya bertarung dengan kejam dengan berbagai dewa, makhluk abadi, dan raja. Itu seperti pertempuran pamungkas antara terang dan gelap. Di atas mereka semua adalah penguasa berdaulat yang tak terbatas, melihat ke bawah dengan kasihan. Entah bagaimana, Tuhan yang berdaulat itu tidak lain adalah Yang Ki. Sesaat kemudian, Putri Sadarma terbangun dari lamunan mimpi buruknya dan mendapati dirinya basah kuyuk, dan Yang Ki menatapnya dengan senyum tipis. Mengalihkan pandangannya, dia berkata, Saudaraku, apakah itu Yang Ki benar-benar putra Bunda Suci? Rock Glory terkejut melihat adiknya, dan memperhatikan ekspresi di wajahnya. Saya tidak melihat bagaimana dia bisa menjadi orang lain. Hanya Bunda Suci yang bisa melahirkan putra seperti dia. Apa? Menurutmu dia tidak? Putri Sadarma menggelengkan kepalanya. Bunda Suci tidak mungkin melahirkan dia. Saya hanya mengunci mata dengannya, dan menggunakan sihir Dewa Langit Rock saya untuk mencoba melihat keilahiannya yang baru lahir. Tapi kemudian saya merasakan kehendak sejati yang paling menakjubkan dan sifat benar, sesuatu yang tidak boleh tersinggung. Kehendak sejati itu melebihi apapun dari dunia abadi. Itu pasti kehendak Raja Pembunuh Abadi. Gemuruh. Bahkan saat Rock Fog menetap di tempatnya, pertarungan antara Yan Wubing dan Ape Heaven Helve memanas. Sayap aliran darah Ape Heaven Helve mengepak dengan liar, mengirimkan sungai berwarna darah yang mengalir deras. Dia juga mengayunkan pilar penopang surga seperti orang gila, menyebabkan kekacauan utama menyebar kemana-mana, dan motif abadi bersinar terang. Sementara itu, Yan Wubing yang masih muda sepertinya hanya membangun momentum. Saat dia bertarung, banyak gambar kuno muncul di belakangnya, menampilkan hantu, dewa, keabadian, dan roh. Setiap serangan dari tinju dewa pertempuran asal utamanya membuatnya tampak seperti dewa dari surga yang turun ke dunia fana, yang mampu menghancurkan semua ciptaan untuk menemukan ciptaan barunya sendiri. Bahkan saat Ape Heaven Helve menyerang lagi dengan pilar penopang surganya, Yan Wubing mengepalkan kedua tangannya dan kemudian membungko di pinggang, hampir seolah-olah dia sedang mempersembahkan penyembahan ke surga. Raja Dewa Pertempuran, dia berkata, seketika, gambar Raja Dewa Pertempuran yang sangat besar muncul di belakangnya, yang kemudian meraung, Dewa Pertempuran datang, dan kelahiran kembali berhenti debu menjadi naga, enam pergerakan langit dan bumi. Gemuruh, dalam sekejap mata, sebuah Ciliokosem dunia tampak bergerak dengan enam jenis gerakan. Dengan Yan Wubing di tengahnya, bunga-bunga surgawi, teratai emas, pedang, perangkat magis, dan keanehan lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar-putar seperti badai hujan. Kemudian, dengan cepat, mereka menghilang ke dalam tinju Yan Wubing. Jepret, Yan Wubing meninju pilar penopang surga, yang menyusut dengan sendirinya. Kekuatan seperti naga masuk ke api Heaven Healthe, menyebabkan semburan darah keluar dari mulutnya, dan matanya terbakar amarah. Dia telah terluka parah. Ekspresi Yan Wubing tidak berubah sama sekali. Dia menarik nafas yang menyebabkan segalanya bergetar, hampir seolah-olah dia akan menghirup seluruh langit. Bahkan gunung Sumeru mulai bergetar, dan aliran cahaya kemasan yang memancar darinya mulai berkumpul di Yan Wubing. Bintang-bintang di langit tampak bergetar seolah-olah dia bahkan mungkin menyerapnya, dan pada saat yang sama, jutaan lubang cacing terbuka, memungkinkan aliran kekuatan mengalir ke wilayah dan tiannya. Segala macam energi aneh berkumpul di Yan Wubing, yang sepertinya akan meledak dengan kekerasan yang menggelora. Mati, teriaknya, menyatukan semua kekuatan penghancur menjadi satu pukulan. Seketika, semuanya menjadi gelap. Semua cahaya menghilang, bahkan bintang-bintang, dan cahaya kemasan gunung Sumeru. Hampir seolah-olah serangan tinju ini telah melenyapkan gunung itu sendiri. Ape Heaven Helve melihat serangan yang datang, dan matanya bersinar ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa serangan tinju ini membuat langit dan bumi terkunci sepenuhnya, dan tidak ada cara baginya untuk menghindar atau melarikan diri. Yang bisa dia lihat dalam kegelapan hanyalah dua mata dingin Yan Wubing, yang ingin mengambil nyawanya. Serangan tinju ini pasti akan mengakhiri hidup Ape Heaven Helve. Cukup, sebuah suara berkata. Saat itu menyapu kegelapan dan kegelapan, sesosok muncul di gunung Sumeru. Yang mengejutkan, dia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia, dan tampak seperti terbuat dari emas, seolah-olah dia adalah seorang Buddha atau Dewa. Seketika, angin bertiup kencang yang membekukan segala sesuatu di daerah itu, dan sekali lagi memastikan bahwa gunung Sumeru mendominasi semua ciptaan. Seni energi Yan Wubing tersebar, dan dia mundur beberapa langkah. Melihat ke arah gunung Sumeru, dia berkata, Surga Mamot Patriark Agustus. Yangki perlahan bangkit. Saat dia melakukannya, segel legion dewa didahinya bergerak seolah-olah haus. Rupanya, ia menginginkan darah entitas ini dengan kepala gajah dan tubuh manusia, seolah-olah itu mungkin keluar atas kemauannya sendiri. Yangki bahkan menyadari bahwa dia secara fisik gemetar dengan keinginan untuk mengambil darah itu untuk dirinya sendiri. Keturunan God Mamot yang sebenarnya terlalu berpotensi berguna untuk kekuatan God Mamot penghancur neraka. Segera setelah August Patriark Mamot Heaven muncul, dia menghentikan pertempuran antara Yan Wubing dan AP Heaven Helvey. Bagi kebanyakan orang, mustahil untuk membuatnya keluar dengan jelas dia terlalu mulia. Apakah dia dewa atau abadi? Sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Ini adalah kekuatan level demi-imortal, yang jauh melampaui kekuatan Gritsage. Apakah kamu sudah cukup berjuang jika demikian? Maka sudah waktunya bagi dunia abadi untuk membuat daftar peringkat, dan membuka jalan menuju neraka. Mengangkat suaranya, dia mengumumkan, semua murid yang mengikuti kompetisi pelatihan akan menerima tanda dunia abadi, yang akan melacak berapa banyak iblis-iblis yang mereka bunuh. Majelis dunia abadi akan menggunakan skor untuk menetapkan siapa jenius teratas, dan bagaimana mereka akan dihargai. Tuan? Ya Pak. Berbagai kepala Demon Fog menjawab dengan suara keras. Yan Wubing dan AP Heaven Helvey tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, kata Leviathan True Soaring. Segera, jimat pemanggil dari dunia abadi akan turun. Kita semua telah mengambil bagian dalam jenis kompetisi pelatihan ini. Setiap orang mendapat hak untuk berpartisipasi 10 kali, tidak lebih. Kami orang tua telah menggunakan semua hak masuk kami, dan oleh karena itu, kompetisi hari ini akan berada di antara murid yang lebih muda. Jadi, begitulah, kata Yangki sambil mengangguk. Itu masuk akal. Jika tidak ada hak masuk yang terbatas, maka para pemimpin dan eksentrik dari berbagai klan iblis dapat bergabung, yang akan sangat berbahaya bagi orang-orang seperti dia. Tuan muda, kata Yan Wubing. Kamu harus sangat berhati-hati di sana. Setelah Anda berada di neraka itu, jangan berkeliling berkelahi dengan orang-orang. Temukan tempat yang aman untuk mencapai level Great Sage. Hanya setelah itu Anda akan keluar dari bahaya. Akan ada banyak pesaing, termasuk banyak dari Mamad Fog. Dan mereka hampir tak terkalahkan di sana. Aku tahu, kata Yangki. Bahkan saat mereka berbicara, mata surgawi yang sangat besar muncul tinggi di langit, memancarkan aura pesawat abadi. Itu adalah mata yang tidak bisa dilawan oleh siapapun, dan bahkan Yangki tidak berani bertindak gegabuh di hadapannya. Semua demon fog di sekitarnya tetap diam, dan tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Kehendak abadi meletus dari mata surgawi, dan Yangki merasa seperti hati dan pikirannya naik ke udara. Sesaat kemudian, dia berhasil menenangkan diri. Gemuruh. Kekuatan ini jauh melampaui Great Sage atau Demi Immortals. Saat menembus ruang, tampaknya membentuk kembali kosmos, menggeser ruang abu-abu yang ada jauh di dalam ruang waktu. Tiba-tiba, pusaran besar terbentuk. Kemudian, aliran energi iblis meletus dari pusaran, bersama dengan ratapan hantu dan tangisan para dewa. Energi iblis itu sangat kuat, bahkan, sepertinya itu bisa terbentuk menjadi roh iblis yang sebenarnya. Aku ingin tahu apa yang akan dibuka oleh dunia abadi kali ini. Energi iblis itu sangat kuat. Saya pasti akan menempati posisi pertama dalam kompetisi pelatihan ini. Putra Bunda Suci bersaing, tetapi dari apa yang saya lihat, dia terlalu lemah. Dia bahkan bukan sage hebat. Aku ingin tahu apakah dia akan bertahan. Dia memiliki warisan raja pembunuh abadi, jadi semua orang akan berusaha membunuhnya untuk mendapatkannya. Jika tidak ada orang lain yang membunuhnya, Mamat Force akan melakukannya. Saya mendengar bahwa Mamat Fox semua memilikinya untuknya. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Selama kita membunuh cukup iblis-iblis untuk masuk ke peringkat teratas, kita akan mendapatkan hadiah yang tak terbayangkan dari dunia abadi. Saat semua orang mendiskusikan masalah ini, mata surgawi dari dunia abadi terus menembus banyak ruang abu-abu yang kuat, dan menghancurkan energi iblis. Akhirnya, suara ping bisa terdengar, yaitu saat mata menyelesaikan lorong menuju neraka. Neraka ini gelap gulita, dipenuhi dengan energi racun dan energi iblis yang paling kuat. Itu, upil mata Yan Wubing mengerut. Itulah dongeng neraka mahanata. Aku tidak percaya mereka membuka bahwa neraka. Apa yang terjadi dengan dunia abadi neraka seperti itu bahkan tidak cocok untuk pelatihan bagi orang bijak hebat. Dalam bahasa Hel Tongue kuno, mahanata berarti hebat, agung, tak terbatas. Neraka mahanata hanyalah, neraka yang agung dan tak terbatas. Itu adalah tempat misterius dan kuat yang jauh melampaui neraka suras. Dari zaman paling kuno, itu telah dinyatakan sebagai wilayah terlarang. Bagaimana orang bisa menebak bahwa dunia abadi akan membuka jalan menuju alam dongeng yaitu neraka mahanata. Itu adalah salah satu neraka tertua, dan namanya sendiri identik dengan keagungan, kedalaman, dan keagungan. Sejujurnya, itu tidak terlalu terkenal di kalangan orang biasa. Hanya di zaman kuno orang-orang menyadari betapa menakutkannya itu bahkan dalam aspek terkecil. Semua jenis iblis-iblis ada di sana, termasuk asura, iblis-iblis perunggu, dan ular raksasa. Juga di antara monster-monster jahat itu ada setan raksasa penghasut perang, yang mirip dengan raksasa-raksasa yang ada di antara manusia, tetapi jauh lebih kuat. Menurut legenda tertentu, mereka sering memimpin dalam perang melawan legion dewa. Memikirkan makhluk seperti itu saja sudah menakutkan. Sekarang lorong itu terbuka, energi iblis yang kuat melonjak keluar dari dalam, dan adalah mungkin untuk melihat sosok-sosok di kedalaman neraka, berjuang untuk membebaskan diri dan berpesta daging dan darah orang hidup. Bahkan orang-orang seperti Yan Wubing dan Apeheven Helve tampak gemetar ketakutan dengan apa yang mereka lihat, dan pasukan mamut tampak terguncang. Para ahli dari Leon Fogg, Horset Fogg, dan Sark Fogg terlihat gemetar. Saya tidak percaya ini adalah neraka mahanata, pikir banyak dari mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah kesalahan dunia abadi sudah gila? Jika iblis-iblis dari neraka mahanata melarikan diri ke gunung gantung, kita semua akan hancur. Bahkan demi Immortals tidak akan membantu. Kita semua akan hancur seperti telur. Megamamot memiliki keuntungan karena darah mereka, tetapi bahkan itu tidak akan membantu mereka di neraka ini. Hanya Ibu Baptis yang mungkin bisa keluar di atas. Tentu saja, apa yang terlihat saat ini hanyalah sebagian kecil dari neraka mahanata secara keseluruhan, dan wilayah perbatasan pada saat itu. Gemuruh, tinggi di langit, daftar peringkat emas yang sangat besar muncul, penuh dengan teks, begitu besar sehingga hampir tampak seperti surga dan bumi sendiri. Pada titik ini, surga mamut berbicara dari puncak gunung Sumeru. Semua pesaing harus mengirim secarik energi intisari ke ilahian mereka yang baru lahir ke dalam daftar peringkat. Saat memasuki neraka mahanata, catatan berapa banyak iblis-iblis yang mereka bunuh akan muncul di daftar untuk dilihat semua orang. Sistem poinnya adalah sebagai berikut 10.000 iblis-iblis legendaris bernilai 1 poin. Langkah pertama iblis-iblis sage besar bernilai 1 poin. Langkah kedua, 10 poin. Langkah ketiga, 100 poin, dan seterusnya. Dimulai dengan iblis-iblis epik saga langkah ke-9, peningkatan poinnya lebih besar. Sebagai tanggapan, semua orang yang berkumpul di dasar gunung berteriak sebagai pengakuan dan mengirimkan aliran energi intisari ke daftar peringkat abadi. Yang Ki melakukan hal yang sama, dan segera merasakan hubungan darah dan daging ke daftar peringkat, sesuatu yang tidak dapat diputuskan. Daftar itu dibuat oleh kekuatan abadi, dan berasal dari dunia abadi. Karena koneksinya, sepertinya aku mengunci beberapa pesawat abadi kuno. Saat Yan Wubing berdiri di sebelah Yang Ki, dia perlahan kembali ke penampilan tuannya. Sambil menghela nafas, dia berkata, Tuan muda, Anda harus sangat berhati-hati. Semakin jauh Anda masuk ke neraka Mahanata, akan semakin berbahaya. Bahkan saya tidak akan berani bertindak tanpa kehatian-hatian di sana. Sesuatu terjadi dengan dunia abadi. Sejujurnya saya tidak percaya mereka memilih neraka Mahanata. Jangan khawatir, Tuan Yan, kata Yang Ki. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku diperlengkapi secara unik untuk menghadapi neraka untuk beberapa alasan? Yang Ki merasa sangat tertarik pada lorong itu, seolah-olah itu menariknya. Aura di sana jelas merupakan hal yang sempurna untuk kekuatan dari gadmamot penghancur neraka. Dia bisa merasakan struktur spasial neraka itu sendiri, dan bisa merasakan energinya yang sebenarnya bergetar seolah-olah karena kegembiraan, dan cukup yakin bahwa dia bisa mencapai terobosan yang hampir seketika. Faktanya, dia sudah membentuk semacam resonansi dengan kehendak neraka. Dari apa yang dia tahu, neraka Mahanata jauh lebih kompleks dan besar daripada neraka euforia, surah, naga, atau neraka lain yang dia ketahui. Dan semua itu datang dari hanya merasakan auranya. Leviathan True Soaring menghela nafas. Saya memang memperhatikan itu, Pak. Anda memiliki pencerahan dewa-dewa neraka purba yang melampaui darah kaum Mamad Vok dan membuat kultivasi di neraka sangat bermanfaat. Apakah saya benar? Meski begitu, Anda tetap harus berhati-hati. Akan ada banyak orang di sana yang keluar untuk menjemputmu. Yangki melihat ke arah Dimensage dari Sark Vok, Leon Vok, Horse Vok, dan terutama Ape Vok, dan melihat banyak dari mereka memelototinya dan meretakkan buku-buku jari mereka. Dan kaum Mamad tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat membunuh yang berkedip-kedip di mata mereka. Begitu dia berada di neraka Mahanata, mereka akan mengeroyoknya secepat mungkin, dan dia tidak akan meminta Yan Wubing atau Leviathan True Soaring untuk membantunya. Sekali lagi, suara August Patriark Mamad Heaven bergema. Sangat baik, karena semua pesaing sudah hadir dan siap, serta telah menyalurkan energi intisari mereka ke dalam daftar peringkat, maka kompetisi akan dimulai. Ingatlah untuk meninggalkan neraka Mahanata sebelum akhir kompetisi. Jika Anda gagal melakukannya, lorong itu akan ditutup, dan Anda akan tetap di sana selama-lamanya. Gemuruh. Tiba-tiba, sekelompok murid, semuanya orang bijak agung, terbang melalui cahaya kemasan yang mengelilingi Gunung Sumeru, menuju langsung ke lorong. Semua dari mereka terjebak bersama ke dalam kelompok mengingat kompetisi ini akan sangat sulit, sepertinya itu satu-satunya cara untuk tetap hidup. Dibandingkan dengan entitas perkasa yang ada di neraka ini, sebagian besar sage agung seperti semut. Hanya tanpa batas dan epik saga-sage yang mungkin bisa bertahan sendirian. Namun, Indra Yangki memberitahunya bahwa yang paling kuat dari para pesaing hanyalah langkah ketujuh planet God Sages. Apevok memiliki orang-orang yang kuat, seperti halnya Mamad Vok dan Rock Vok. Mereka semua adalah orang-orang terkenal, dan melampaui apa yang bisa ditangani Yangki saat ini. Adapun angkatan Mamad, dia hanya di langkah kelima, dan karena itu, bahkan tidak mendekati menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Desir, sayap malaikat yang kiterbentang, dan dia menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kedalaman lorong. Bahkan, dia langsung melewati semua orang. Sangat cepat. Kecepatan yang luar biasa. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum dia melewatiku. Saya tidak bisa menangkapnya jika saya mencoba. Apakah dia benar-benar hanya seorang legendaris? Utra Bunda Suci sangat cepat. Banyak ahli yang memasuki lorong melihat kekaburan melewati mereka, dan takut akan implikasinya. Bahkan orang-orang seperti Kepala Singa, yang baru saja berencana membunuh Yangki, tampak terkejut. Berkomunikasi melalui transmisi pikiran, Chief Shark berkata, Chief Lion, Yangki ini bukanlah karakter yang sederhana. Tapi kami sudah mengirimkan perintah untuk membunuhnya. Aku ingin tahu apakah dia akan berhasil menghindari semua orang di sana. Jangan khawatir, dia tidak akan melarikan diri, jawab Kepala Singa. Dia hanya seorang legendaris yang sangat sedikit. Selain itu, dia sendirian. Dia tidak akan pergi jauh di neraka Mahanata. Bahkan Mamad Vok harus berhati-hati di sana, apalagi Yangki ini. Kepala Demon Vok lainnya bergabung dalam percakapan yang ditransmisikan. Mamad Vos dan kelompoknya akan menjadi yang pertama mencoba membunuhnya. Tidak mungkin dia kabur. Meskipun, Bunda Suci akan sangat, sangat marah jika dia meninggal. Jika dia marah, dia harus berurusan dengan August Patriarch. Yah, mari kita lihat berapa lama anak nakal itu terbunuh. Ya kamu benar. Ketika seseorang meninggal dalam kompetisi, nama mereka akan hilang dari daftar abadi, jadi kita akan tahu segera setelah itu terjadi. Banyak orang berharap melihat putra Bunda Suci binasa. Lebih jauh lagi, semua orang berasumsi bahwa dia memiliki medali Komando Raja Pembunuh Abadi, yang semua orang ingin dapatkan. Sekarang secara publik diakui bahwa, meskipun menjadi legendaris, dia bisa membunuh orang bijak hebat. Namun, itu semua dikaitkan dengan medali itu. Tentu saja, dia dikabarkan hanya memiliki satu bagian dari medali secara keseluruhan, tetapi bahkan itu akan dipenuhi dengan takdir dan kekuatan yang sangat besar. Ada banyak pesaing, dan banyak dari mereka ingin membunuh Yangki, tetapi dia menghilang begitu cepat sehingga mereka tidak memiliki cara untuk melacaknya. Saat Yangki melaju melalui lorong, dia dengan hati-hati mengeluarkan beberapa surga legion dewa, yang segera mulai mengubah kegelapan dan kesuraman menjadi cahaya dan cahaya. Ah! Energi neraka! Ini sangat melimpah di sini. Luar biasa! Wilayah kekuasaannya secara sempurna sesuai dengan energi neraka mahanata, seperti setetes air akan menyesuaikan diri dengan lautan. Transformasi langsung mulai terjadi, dan semuanya terasa sangat alami. Aliran hukum magis bergema dengannya, serta medan magnet, menyebabkan energi sejatinya berdenyut, dan aura yang tidak pernah mati menumpuk di dalam dirinya. Dia semakin dekat dengan terobosannya. Gemuruh! Segera, dia mencapai ujung lorong, dan melesat ke neraka mahanata itu sendiri. Tempat itu dipenuhi dengan kabut tak berujung dan energi iblis. Tanahnya berwarna emas tua, membuatnya tampak seperti benar-benar terbuat dari emas. Saya akan menghindari semua orang pada awalnya, dan hanya pergi sedalam mungkin ke neraka untuk mencoba terobosan saya. Dengan itu, Yang Ki menghilang, seperti ikan ke dalam air. Angin dingin dan jahat menyapu daerah itu, seperti bilah tajam yang menebas energi sejati pertahanan Yang Ki, menyebabkan percikan api beterbangan. Ini adalah angin yang sangat mematikan sehingga bisa membunuh bahkan orang bijak agung, sesuatu yang tampaknya muncul langsung dari sembilan ketenangan. Ada hantu iblis di angin, dan dia bisa merasakan Yang Ki. Ia memiliki dua tanduk panjang, seperti tanduk sapi, kecuali ujungnya bengkok dan bercabang dua. Matanya berwarna merah darah, dan memiliki mata iblis di dahinya, yang merupakan sumber angin dunia bawah yang mengelilinginya. Mata iblis sembilan ketenangan, ini tidak lain adalah iblis sapi yang lahir di neraka, dan itu berada di tingkat sage agung. Yang Ki secara tidak sengaja tersandung ke wilayahnya, dan segera setelah menyadarinya, ia meraung, hanya dengan suara yang merobek-robek udara di daerah tersebut. Angin iblis menambah kecepatan, dan iblis lembu mulai menyerang, melemparkan tangannya yang seperti kuku lebar untuk memanggil masa energi iblis kekacauan utama. Tinju kekuatan mayastik sapi iblis, itu menggeram dalam bahasa kuno dari lembu iblis. Itu adalah disiplin bela diri yang mematikan dari neraka. Saat lembu iblis berbicara, kata-katanya mengandung denyut kebangkitan nirwana, menunjukkan bahwa itu berada di langkah kedua, menjadikannya sage kebangkitan nirvanik. Saat tangannya yang seperti kuku turun, energi sejati di sekitar yang Ki bergolak hebat, namun, dia bahkan tidak memperhatikan musuh yang datang. Dia mengulurkan tangan dari satu dewa, menyebabkan cahaya lembut dan berkilau memenuhi area itu. Cahaya itu mewakili satu dewa dari legiun para dewa, dan menyebabkan aura penguasa yang berdaulat berlimpah. Trompet mega mamut bisa terdengar, dengan setan sapi di tengahnya. Seketika, tanah sejauh 50 km ke segala arah runtuh, sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh orang bijak agung. Tanpa peringatan apapun, iblis sapi itu runtuh berkeping-keping, bahkan tanpa sisa kekuatan hidupnya yang tersisa. Jadi, tempat ini adalah pegunungan. Yang Ki berpikir, melihat sekeliling. Benar saja, dia berada di hamparan pegunungan gelap yang tak berujung, dan dari sudut pandangnya, dia bisa melihat iblis-iblis lain di daerah itu. Dan fakta bahwa dia baru saja menghancurkan salah satu dari jumlah mereka telah menarik perhatian mereka. Mereka semua lebih kecil, dan hanya di tingkat legendaris, menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari iblis sage agung yang baru saja dia bunuh. Meskipun iblis-iblis legendaris tidak banyak diperhitungkan, dia tidak akan membiarkan mereka lolos. Sambil bergerak, dia memanggil Helphire Crucible, dan menggunakannya untuk memanggil sage fire, mengubah gunung dan lembah menjadi lautan api. Dalam sekejap mata, semua iblis sapi dihancurkan. Ketika itu terjadi, dia merasakan hubungannya dengan daftar peringkat abadi bergerak, dan tiba-tiba, daftar itu sendiri muncul di benaknya. Nama-nama dalam daftar sudah bergerak, dengan nama-nama tertentu naik ke atas, dan yang lainnya jatuh. Bahkan di awal kompetisi ini, ada orang-orang yang berada di urutan teratas dengan ribuan poin, orang-orang yang jelas-jelas mulai membantai banyak iblis-iblis sage besar. Konon, dia sendiri tidak melakukan hal yang buruk, dengan namanya berada di seratus teratas. Orang-orang di posisi teratas pastilah planet Gatsage. Jika saya ingin mengikuti, saya harus benar-benar membantai beberapa musuh. Dengan itu, dia membuka mata tuannya untuk mengintip ke dalam kabut, memungkinkan dia untuk melihat lebih jauh. Namun, neraka mahanata begitu besar sehingga bahkan area luas yang bisa dilihatnya hanyalah setetes air di lautan. Konon, dia bisa melihat lokasi beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, daerah pegunungan yang memiliki beberapa iblis-iblis yang lebih besar di dalamnya. Tidak membuang waktu, dia menuju ke arah itu. Gemuruh. Lebih dari sepuluh iblis-iblis sage agung segera terbang untuk melawannya. Ada iblis kambing bertanduk, iblis ular raksasa, iblis-iblis api perunggu, iblis paleo beracun, iblis tebas, dan banyak lagi. Dan merekalah yang memimpin mengikuti mereka adalah segerombolan legendaris. Waktu yang tepat, Yang Ki memanggil surga legion dewa, dan bergegas maju untuk menemui musuh. Memukul, yang pertama mati adalah iblis kambing bertanduk, dan setelah itu, iblis ular raksasa, yang keduanya meledak menjadi awan darah dan darah kental. Pada tahap awal ini, Yang Ki hanya menggunakan teknik bertarung biasa. Baris berikutnya adalah iblis paleo yang sangat beracun, yang dia pukul dengan tendangan lokomotif yang meledakkannya. Retakan, jepret, iblis-iblis perunggu itu membentaknya dengan gigi setajam silet, hanya untuk meledak menjadi bola api sesaat kemudian. Dalam waktu yang sangat singkat, lebih dari 10 iblis-iblis grit sage tingkat rendah ditebang. Yang Ki tidak ragu-ragu untuk menyedot sage motes mereka ke dalam healthy recrucibelnya, untuk dicairkan dan dimurnikan, dan ditambahkan ke god legion paradise miliknya. Dengan setiap saat yang berlalu, hubungannya dengan Raka Mahanata semakin kuat. Setelah potongan itu selesai, ia melanjutkan lebih dalam dan lebih dalam ke neraka Mahanata. Dia tahu bahwa lokasinya saat ini berisi iblis-iblis lemah, yang seperti ikan kecil atau udang di lautan yang jauh lebih besar. Kedalaman neraka Mahanata berisi iblis-iblis demi imortal, dan bahkan makhluk-makhluk yang melampaui itu, para penghancur. Untuk semua yang kita tahu, mungkin ada gad mites juga. Raja Iblis dan penguasa neraka seperti makhluk abadi, dan beberapa dari mereka bahkan memenuhi syarat untuk menantang legion dewa, yang merupakan pemikiran yang menakutkan. Agak jauh di dataran terbuka lebar adalah suku iblis-iblis yang perkemahannya menampilkan tenda-tenda yang berlumuran darah. Itu suku Yamas. Mereka adalah tipe iblis-iblis yang sama dengan kaisar hantu Yama, dan merupakan kelompok yang kuat, ganas, brutal, dan haus darah. Ada orang bijak hebat di antara mereka, dan beberapa dari mereka telah menguncinya dengan kehendak ilahi mereka. Namun, Yangki hanya menyerang mereka. Kemudian, tepat di tengah perkemahan Yama, dia tiba-tiba melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Mengaum, gelombang kejut yang merusak menyebar darinya, dan pada saat yang sama, energi neraka mahanata terhubung ke tubuh kedagingannya. Gelombang kejut menyebabkan nebula seperti kilat menyebar, mengubah Yama di dekatnya menjadi abu. Yang mengejutkan, Yangki melangkah ke transformasi legendaris ke-9 di sini dan sekarang. Kembali ketika dia menerobos ke transformasi ke-6, ke-7, dan ke-8, dia telah menghadapi hal-hal seperti banjir jambut fa, pa dan api ratu malam. Sekarang, saat dia mencapai transformasi ke-9, energi ledakan terbentuk di sekelilingnya, bersama dengan apa yang tampak seperti awan kuning. Seketika, awan kuning itu turun dengan kekuatan seperti gunung yang mereduksi semua iblis-iblis yang disentuhnya menjadi genangan darah. Itu adalah kesengsaraan longsor Ember, sesuatu yang melampaui banjir jambut fa, pa atau api ratu malam berkali-kali. Ceritan terdengar saat langkah ke-4 Eternal Sense Yama dibungkus oleh Ember Avalanche. Saat energi kuning melonjak melewatinya, ia mulai mengembang sampai seperti bola berwarna kuning, merah darah. Longsor kuning, katanya dalam bahasa Hel Tongue, apakah seseorang melangkah ke langkah ke-7 dari tingkat sage besar. Memukul, Yangki memukulnya, dan Yama itu meledak. Longsor kesengsaraan ini akan membanjiri siapapun di jalannya, namun, Yangki hampir tidak merasakan tekanan sama sekali. Faktanya, dia hanya mulai menyerap kekuatannya dan menambahkannya ke surga legi undewa. Saat ini, adalah mungkin untuk melihat sesuatu seperti kepompong yang menggeliat di kedalaman wilayah pribadinya. Langkah demi langkah, dia semakin dekat ke level grid sage. Longsor Ember membantai segalanya sejauh ribuan kilometer, tanpa satupun iblis-iblis yang bisa melarikan diri. Dan tentu saja, itu menyebabkan skornya meroket. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk dibakar, dia naik ke 10 besar, bahkan melebihi kekuatan mamut. Di luar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Gunung Sumeru, dan mengamati dengan cermat daftar abadi. Kadang-kadang, nama-nama akan melompat, dan kadang-kadang, mereka akan menghilang, yang akan menghasilkan tangisan ratapan karena kehilangan seorang sage agung. Mengingat persaingan tersebut berlangsung di neraka mahanata, maka dipastikan akan ada korban jiwa. Lihat? Yang Ki adalah putra Bunda Suci. Lihat seberapa cepat skornya meningkat itu baru saja melompat ke atas. Dia sudah di tempat ke-9. Dia di depan pasukan mamut, yang merupakan petapa Raja Cahaya. Para pemimpin Leon Fogg, Sark Fogg, dan Ape Fogg semua memandang, tampak frustrasi. Kutukan, geram kepala Leon Fogg, bagaimana mungkin Yang Ki masih hidup, dan bagaimana skornya bisa terus naik, bagaimana dia melakukannya, apakah dia benar-benar membunuh seluruh pasukan iblis-iblis sage besar, dia sekuat itu. Melihat daftar peringkat, Yan Wubing berkata, Tuhan muda melakukan hal yang luar biasa. Aku bisa merasakan energinya meningkat. Aku ingin tahu apakah dia sudah menerobos. Bagaimana menurutmu? Pastor Leviathan apakah Anda melihat bagaimana dia baru saja melompat di peringkat Tuhan muda itu pasti telah membunuh iblis-iblis eternal sense langkah keempat. Sepertinya dia akan segera mencapai level grid sage. Pada saat itu, orang pasti akan berpikir dua kali sebelum bergerak melawannya. Rahang Leviathan True Soaring terbuka lebar sehingga sepertinya dia ingin memakan daftar peringkat abadi, dan benar-benar kehilangan kata-kata. Orang aneh, itulah yang dipikirkan oleh hampir semua ahli yang berkumpul saat mereka menyaksikan Yang Ki melompat ke sepuluh besar. Ada terlalu banyak pesaing untuk dihitung, dengan sejumlah besar dari mereka berada di langkah kelima dari tingkat sage besar atau lebih tinggi. Namun terlepas dari itu, Yang Ki hanya terus naik lebih tinggi. Sementara itu, di suatu tempat jauh di Gunung Sumeru, August Patriark Mamod Heaven yang tak terkalahkan sedang mengamati perubahan peringkat dengan berbagai pemimpin Mamad Vok. Dan sekarang, alisnya berkerut dalam. Tetua Mega Mamod lainnya semuanya adalah epik saga-sage, dan mereka mengerutkan kening sama dalam. Pada satu titik, salah satu dari mereka berdiri dan berkata, August Patriark Mamod Heaven, ada apa dengan Yang Ki ini bagaimana dia bisa begitu kuat? Pak mungkinkah Bunda Suci memberinya semacam senjata atau kemampuan yang kuat yang melanggar aturan? August Patriark Mamod Heaven menggelengkan kepalanya. Dunia abadi memberlakukan aturan terlalu ketat. Tidak mungkin Bunda Suci membantunya. Namun, ada sesuatu tentang dia yang mengingatkan saya pada Nenek Moyang kita yang paling kuno. Aura Nenek Moyang kita yang paling kuno. Epik saga-sage of the Mamad Vok berdiri dengan kaget. Tuan, apakah Anda berbicara tentang Ibu Baptis? Itu hanya perasaan, kata August Patriark Mamod Heaven, jadi saya tidak bisa memastikan. Tetapi tidak mengherankan bahwa putra Bunda Suci memiliki beberapa bakat supernatural. Lagi pula, ayahnya adalah individu yang sangat misterius yang bahkan aku tidak bisa mendapatkan banyak informasi tentangnya. Faktanya, sangat mungkin bahwa pria itu adalah makhluk abadi yang dibuang. 1. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, August Patriark? Tunggu dan lihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan pada akhirnya. Jangan lupa bahwa kita Mamad Vok selalu menampilkan yang terbaik di kompetisi pelatihan dunia abadi. Dengan itu, Patriark Agustus menutup matanya, mengabaikan daftar abadi dan mulai merenungkan hal-hal lain. Sementara itu, di neraka Mahanata, banyak pesaing memperhatikan perubahan pada daftar peringkat. Mempertahankan tautan energi intisari ke daftar adalah salah satu cara untuk mencegah tersesat di neraka Mahanata. Jauh di pegunungan, pasukan Mamad mengangkat kepala iblis-iblis Gritsage yang baru saja dia bunuh. Kutukan, dia berkata, apa yang terjadi di sini bagaimana orang menyebalkan kecil yang ki itu bisa naik pangkat begitu cepat aku akan kehilangan muka di sini. Dia dikelilingi oleh Demon Vok Gritsage dari semua jenis, termasuk Ape Vok, Sark Vok, Horse Vok, Leopard Vok, dan bahkan beberapa Gian Vok. Mereka semua dari vaksi Demon Vok yang mendukung August Patriark, dan berada di sini untuk menjaga keamanan pasukan Mamad. Bahkan ada beberapa yang hadir yang berada di langkah kelima. Tentu saja, mengingat mereka berada di neraka Mahanata, sebenarnya individu-individu seperti itu perlu untuk tetap bersatu. Sebagai salah satu dari Mamad Vok, Mamad Vok memimpin kelompok tersebut, dan membunuh iblis-iblis dengan kecepatan tinggi. Namun, dia masih disusul oleh Yang Ki. Betapapun arogannya, dia hampir batuk seteguk darah ketika itu terjadi. Di mana bocah kecil itu bersembunyi di sekitar sini kata salah satu jenius dari Leon Vok, seorang pria kekar dengan hidung bagian atas yang menonjol dan surai dari rambut emas. Bagaimana kita bisa menemukannya jika kita bekerja sama, kita bisa dengan mudah membunuhnya. Mamad Vos mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Meskipun dia memiliki temperamen yang pendek, ketika situasi membutuhkannya, dia bisa menjadi tenang dan tenang. Lacak dia, Begitu kami mengetahui di mana dia berada, kami mengelilinginya dan membunuhnya. Ketika rekan-rekannya melihat betapa tenang dan fokusnya dia, mereka menyadari bahwa, tanpa keraguan, pasukan Mamad memandang Yang Ki sebagai saingan utamanya saat ini. Lagi pula, dia hanya akan mengabaikan tindakan arogannya ketika berhadapan dengan orang-orang yang dia rasa adalah saingan yang layak. Sedikit waktu berlalu, setelah itu Mamad Vos berkata, kirim pesanan dengan nama August Patriarch di atasnya. Beritahu semua orang bahwa mereka harus mencari Yang Ki. Siapapun yang memberi saya lokasinya akan diberikan hadiah harta magis dari rumah harta Patriarch Agustus. Dalam beberapa saat, perintah pasukan Mamad bergema ke telinga banyak murid dalam kompetisi pelatihan. Dia berasal dari Mamad Vos, dan mereka adalah salah satu kekuatan dominan yang berkuasa di Gunung Gantung. Bahkan AP Vos akan tunduk pada mereka, dan oleh karena itu, perintah dari mereka ditanggapi dengan sangat serius. Dan itu terlebih lagi dalam kompetisi pelatihan seperti ini, di mana Mamad Vos memiliki keuntungan yang jelas. Tak lama, banyak orang bijak hebat semuanya mencari Yang Ki. Retakan, di lembah pegunungan tertentu, seorang pria dan wanita muda mendarat di tanah. Pria muda itu mengulurkan tangan ke tanah emas dan mengeluarkan iblis-iblis yang menyerupai trenggiling. Sebelum benda itu bisa bereaksi, dia mematahkan lehernya. Keduanya berasal dari Rock Vos. Secara khusus, mereka adalah Rock Glory dan Putri Sadarma. Tiba-tiba, Rock Glory mengeluarkan cermin dan memiringkan telinganya seolah mendengarkan pesan. Setelah selesai, dia tertawa dingin. Coba tebak, kakak. Pasukan Mamad telah mengeluarkan perintah bagi semua orang untuk melacak Yang Ki. Ah, benarkah Putri Sadarma berkata, ekspresinya berkedip-kedip. Yang Ki itu kuat, dan sangat cepat. Dia datang ke neraka ini sendirian, dan segera menghilang. Bahkan kami Rock Vos tidak dapat mengatur kecepatan yang diperlukan untuk mengejarnya. Ya, dan tidak mungkin untuk mengatakan ke arah mana dia pergi. Auranya sangat sesuai dengan neraka ini, dan dia terus naik peringkat. Jelas, dia telah melakukan cukup banyak pembunuhan, dan jika Anda menganalisis bagaimana skornya naik, jelas bahwa dia telah membunuh Gritsage langkah keempat. Dari situ, saya akan mengatakan bahwa dia sekuat langkah keempat, tetapi bukan yang kelima. Tapi dia hanya dalam transformasi legendaris ke-8. Putri Sadarma menggigil. Pada zaman kuno, legendaris bintang astral adalah pejuang energi tingkat 8. Perbedaan antara itu dan langkah keempat dari level Gritsage terlalu besar untuk dihitung. Bahkan 10 ribu bintang astral legendaris yang bekerja sama seharusnya tidak bisa melawan seorang petapa hebat seperti itu. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, kakak. Saya jamin dia tidak akan dibunuh oleh Mammoth Force. Setidaknya tidak mudah. Apakah Anda memperhatikan bahwa dia berada dalam transformasi ke-8 sejak dia memasuki Gunung Gantung? Dia tidak pernah mencapai terobosan. Itu membuatku percaya bahwa langit dan bumi Gunung Gantung tidak akan mengizinkannya untuk menerobos. Dia membutuhkan tempat seperti alam abadi, dan Raka Mahanata akan melakukannya dengan sempurna. Begitu dia menemukan tempat yang stabil, maka dia akan melakukannya. Anda hanya menonton, adik. Begitu dia menerobos, dia akan maju dengan pesat. Bahkan, dia bahkan mungkin menjadi sage hebat. Dan kemudian pasukan Mammoth akan mati tanpa bayang-bayang keraguan. Putri Sadarma terkesiap. Mustahil. Anda benar-benar berpikir yang Ki akan berani membunuh Mammoth Force. Maksudku, Mammoth Force bukanlah yang terkuat dari Mammoth Fog dalam kompetisi. Tempat itu milik Mammoth Manifoids. Ini adalah kompetisi ke-10 dan terakhirnya. Sebagai langkah ke-7 Gritsage, dia baru saja akan menerobos ke langkah tanpa batas. Faktanya, lihat, dia saat ini di tempat pertama. Anda benar-benar berpikir bahwa dia akan menutup mata terhadap seseorang yang membunuh pasukan Mammoth. Kurasa kita hanya perlu menunggu dan melihat, kata Rock Glory. Bahkan aku tidak bisa menandingi Mammoth Manifoids sekarang. Neraka Mahanata memiliki samudera dan lautan juga, kecuali sebagai ganti air, mereka memiliki cairan emas yang sangat berat. Iblis-iblis yang kuat akan lahir di lautan seperti itu, hal-hal seperti naga dan ular yang bisa melahap dunia. Saat ini, seorang pemuda berjubah putih salju terbang di atas lautan, ekspresi kesepian di wajahnya. Kemanapun dia pergi, lautan menjadi murni dan tenang, dan bahkan iblis-iblis sage agung di dalamnya akan mati. Di neraka seperti ini, iblis-iblis sage agung seperti orang biasa di dunia fana, dan ada di mana-mana. Bagaimanapun, tempat ini setara dengan pesawat abadi. Hanya iblis-iblis demi imortal yang berbatasan dengan bangsawan. Adapun pemuda berjubah putih ini, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh iblis-iblis. Kehadirannya saja sudah cukup, sebuah nebula berbintang melayang di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti titisan dewa bintang, datang untuk bepergian di neraka. Nebula berbintang memiliki gambar mega mamut di dalamnya, mengenakan baju besi yang membuatnya terlihat mirip dengan gad mamut. Itu kabur dan ilusi, tidak realistis seperti jenis gad mamut yang akan muncul untuk yang ki, namun, tingkat kekuatannya pasti melampaui dia. Pemuda ini adalah salah satu elit teratas dari mamad fog, mamut manivoids. Dia berharap untuk masuk ke langkah kedelapan dari tingkat sage besar, dan menjadi sage tanpa batas. Begitu dia mencapai terobosannya, dia akan menjadi pemimpin utama di antara demon fog. Dia saat ini menduduki tempat pertama dalam daftar peringkat, terutama karena dia begitu kuat sehingga dia bahkan tidak perlu melawan musuh-musuh ini untuk membunuh mereka. Melepaskan kekuatan seni energinya saja sudah cukup untuk membunuh sebagian besar orang bijak agung tingkat rendah. Tiba-tiba, dia berhenti bergerak. Yang ki, ada sesuatu yang aneh tentang dia, itu pasti, tapi aku tidak tertarik untuk melawannya. Mari kita lihat apakah mamut force memiliki apa yang diperlukan untuk menanganinya. Selain itu, tidak adil bagi saya untuk menyerangnya, mengingat betapa jauhnya kami terpisah di tingkat kultivasi. Jika saya membunuhnya, saya pasti akan menjadi bahan ejekan yang meluas. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dalam pola yang rumit untuk membuat jimat roh, yang kemudian menyebabkan daftar peringkat muncul di udara di depannya. Dia terutama tertarik pada individu di tempat kedua dan ketiga sihir terbaik dan pemenggal menakjubkan. Keduanya adalah ancaman terbesar baginya. Mereka tidak terlalu jauh di belakangnya dalam hal poin, dan jelas tertarik untuk mengambil tempat pertama. Lagi pula, hadiah fantastis dari dunia abadi terlalu menarik untuk diabaikan. Menurut rumor, pemenang akan mendapatkan tubuh roh abadi, serta item abadi, pil abadi, batu abadi, dan batu roh tingkat dewa. Semua hal seperti itu akan sangat membantu dalam upaya untuk menerobos ke tingkat demi imortal. Dan tentu saja, mamut manifoids tidak akan membiarkan orang lain mengambil tempat pertama. Sihir terbaik dan pemenggal kepala yang menakjubkan keduanya adalah sage agung langkah ketujuh juga. Jika mamut manifoids bukan dari mamut fok, dan secara inheren merupakan kutukan dari iblis-iblis, sangat mungkin dia tidak akan menempati tempat pertama sekarang. Bagaimanapun, dia tidak akan mulai bersikap lemah. Sihir terbaik dan pemenggal kepala yang menakjubkan adalah manusia, dan orang asing dalam hal itu, bahkan dari gunung gantung. Dalam hal itu, mereka seperti yang ki. Yah, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka mengambil tempat pertama dariku itu akan terlalu banyak kehilangan muka. Tiba-tiba, dia terbang tinggi ke udara, dan kemudian mulai menjatuhkan bola-bola besar petir ke air di bawah. Mereka seperti bintang yang jatuh ke laut, menyebabkan air mendidih dan menggelembung saat meledak di kedalaman. Seketika, seluruh kelompok Gritsage terbunuh di bawah. Melambaikan tangannya, dia menarik semua harta mereka ke arahnya, semuanya barang langka dan bijih yang bernilai luar biasa. Bahkan ada batu roh dan batu abadi, jenis benda yang sangat tercemar oleh energi neraka. Faktanya, mereka mirip dengan Euphoria Godstone yang telah diperoleh yang ki sejak lama di Demi Immortal Institute. Air laut kemasan di bawah begitu penuh dengan kekuatan sehingga setetesnya bisa mencemari ribuan kilometer daratan. Namun, itu juga bisa digunakan untuk membuat harta magis iblis-iblis, atau untuk mengolah dao iblis dan iblis. Di neraka Mahanata, hampir semuanya adalah semacam harta karun. Desis, yang ki menarik nafas dalam-dalam, menyedot semua ember avalanche ke dalam God Legion Paradise miliknya. Melihat-lihat mayat para yama, dia melambaikan tangannya, dan sage maut mereka terbang keluar dan memasuki ruang abu-abu domainnya, di mana mereka berubah menjadi naskah legion dewa. Yang ki melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, dan kemudian tampak meledak menjadi sejumlah besar simbol magis, yang kemudian terbentuk kembali ke tubuhnya. Dia akhirnya mencapai transformasi Neverdeeing. Saya akhirnya menjadi legendaris yang tidak pernah mati. Selanjutnya, level half sage. Atau mungkin tidak, saya memiliki sumber daya yang cukup sehingga saya secara teoretis bisa melompat langsung ke tingkat sage besar. Yang ki mengedarkan energi sejatinya, dan menemukan bahwa baik energi itu maupun darahnya sekarang terikat erat dengan medan magnet langit dan bumi ini. Neraka mahanata dan surga legion dewa sekarang terhubung, dan energi iblis di sekitarnya, yang merupakan energi roh dari langit dan bumi ini, mengalir dengan bebas ke wadah api nerakanya. Begitu berada di dalam wadah, itu diubah menjadi jenis kekuatan yang bisa dia gunakan, dan kemudian dikirim ke meridiannya. Energi iblis neraka mahanata pada dasarnya setara dengan energi abadi. Biasanya, manusia yang menyerap dan bekerja dengannya pada akhirnya akan berubah menjadi semacam monster. Selanjutnya, para pesaingnya adalah semua orang bijak hebat yang juga terhubung dengan energi abadi dari daftar peringkat di luar, yang menawarkan perlindungan terhadap gangguan energi iblis. Tanpa perlindungan itu, siapapun yang masuk neraka akan segera diubah menjadi iblis-iblis. Untungnya, Yang Ki berbeda. Sayangnya, tidak ada partikel di dalam dirinya yang terbangun selama terobosannya. Namun, gambaran kelompok Mega Mammothnya saat ini semakin jelas, dan armor mereka membuat mereka tampak lebih seperti God Mammoth. Ada juga perubahan pada God Legion Paradise. Selama terobosan berturut-turut, dia telah diserang oleh banjir jambut Fapa, Api Ratu Malam dan akhirnya Longsor Kuning. Itu menunjukkan bahwa kesengsaraan berikutnya yang perlu dia alami adalah kesengsaraan angin. Empat elemen besar dari semua dunia adalah tanah, air, api, dan angin. Biasanya, orang bijak hebat akan mengalami keempat jenis kesengsaraan itu selama terobosan mereka. Namun, Yang Ki sangat berbeda. Jika dia bisa menyatukan semua kesengsaraan itu ke dalam surga legion dewanya, itu akan benar-benar mulai berubah menjadi dunia yang sebenarnya, alih-alih dimensi ilusi. Dia mengirimkan seluruh energi sejati, yang menabrak tanah yang tampak seperti logam, dan kemudian menggali ratusan meter ke bawah sampai menemukan urat biji hitam. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan sepotong biji terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu ditutupi dengan wajah-wajah jahat, seperti iblis, dan bahkan mengirim keinginan jahat untuk menembus lautan kesadarannya dengan harapan mengubahnya menjadi monster. Biasanya, seorang sage hebat yang bahkan baru saja menyentuh batu seperti ini akan langsung menjadi iblis. Tapi Yang Ki tidak khawatir tentang itu. Hampir tidak butuh usaha untuk mengubah energi iblis itu menjadi cahaya bijak. Cahaya dan cahaya adalah kebalikan yang saling melengkapi dari kegelapan dan kesuraman, dan keduanya dapat dengan mudah beralih bolak-balik. Sesaat kemudian, energi iblis berada di wilayah pribadinya, dalam bentuk pohon suci. Adapun biji, sekarang kristal berkilauan yang memancarkan energi abadi, kekuatan paling murni dan abadi. Batu roh tingkat surgawi. Pada awalnya, Yang Ki terkejut, tetapi setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa neraka mahanata setara dengan alam abadi, masuk akal bahwa urat batu roh di sini akan menjadi luar biasa. Faktanya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan tempat untuk menggali batu roh tingkat dewa, atau bahkan mungkin batu abadi. Aku ingin tahu apakah ada orang selain aku yang dapat memurnikan batu roh di sini, dan menghapus kehendak iblis. Jika saya mengambil banyak dari mereka, saya akan kaya. Bahkan mungkin orang terkaya di gunung gantung. Dia menginjakan kakinya ke bawah, dan tanah emas retak dan terbelah, memperlihatkan urat biji sepanjang 500 km jauh di bawahnya. Secara umum, tanah di neraka mahanata sangat keras, dan seorang legendaris yang mencoba membukanya akan gagal total. Bahkan menggunakan senjata yang kuat tidak akan membantu. Tanah emas itu bisa digunakan untuk membuat item iblis yang tak terkalahkan, dan pada dasarnya sama dengan tanah abadi. Namun, Yanki dapat melepaskan kekuatan 10 juta mega mamut kuno, yang lebih dari cukup untuk digunakan. Dia menghirup, dan seluruh urat biji tersedot keluar dari tanah dan dikirim ke surga legiun dewanya. Segera, Yanki bisa merasakan domain melahap energi iblis, dan menggunakannya untuk memprovokasi transformasi. Dia masih memiliki banyak batu roh yang diambil dari benua barat, namun, itu tidak cukup untuk mendorongnya ke tingkat sage besar. Tapi sekarang, dengan biji batu roh yang hampir tak terbatas tersedia baginya di neraka ini, termasuk tingkat bijaksana dan tingkat surgawi, dia memiliki lebih dari cukup. Tidak ada yang menghalanginya untuk mencapai level grit sage. Satu-satunya hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mencari pencerahan lebih lanjut melalui pertempuran, dan juga memahami makna tertinggi dari neraka mahanata. Dia tiba-tiba meledak ke udara, lalu mengirimkan gelombang kejut yang meluncur dan membantai iblis-iblis yang ditemuinya. Tanpa diduga, ini sangat mirip dengan apa yang bisa dilakukan Mamut Manifoids. Sekarang dia adalah seorang legendaris yang tidak pernah mati, dia pasti dalam posisi untuk melawan orang bijak hebat langkah kelima. Pada saat ini, jika dia bertemu dengan Mamut Force, dia dapat dengan mudah menahannya. Tidak lama setelah Yang Ki meninggalkan daerah itu, seorang pemuda muncul, dengan surai rambut kemasan yang bersinar seterang matahari. Berdasarkan fluktuasi energinya, dia jelas merupakan langkah kelima Gritsage. Melihat ke bawah dengan kaget pada tempat penghancuran dan pembantaian, dia berkata, ini adalah Sukuyama, dan berdasarkan aura yang ada, pasti ada beberapa lusin orang bijak agung di antara mereka. Yang terkuat ada di langkah keempat. Tidak hanya seseorang membunuh mereka, tetapi juga ada energi kesengsaraan di daerah itu. Ini pasti Yang Ki, dia legendaris yang tidak pernah mati sekarang. Terlalu mengerikan untuk memikirkan apa yang akan terjadi jika dia mencapai terobosan lain. Pemuda berambut emas itu diapit oleh sekelompok pria kekar, yang semuanya memiliki surai emas yang sama. Haruskah kita mengejarnya? Kepala singa muda salah satu dari mereka bertanya. Atau apakah kita memberitahu pasukan mamut terlebih dahulu? Lupakan kekuatan mamut? Jawab kepala suku muda itu, tersenyum dingin. Aku tidak lebih lemah darinya. Satu-satunya alasan aku menerima perintah darinya di Gunung Gantung adalah karena aku lebih pendek darinya, dan juga tidak memiliki August Patriarch sebagai ayahku. Tapi aku tidak perlu mendengarkannya di sini. Aku akan membunuh Yang Ki sendiri, mendapatkan medali King Immortal Slayer, dan kemudian maju dengan pesat. Sebentar lagi, Mamut Force akan menerima perintah dariku. Kamu benar sekali, kepala singa muda, kata salah satu orang bijak agung lainnya. Kami Leon Fog pasti akan segera menjadi terkenal. Dari apa yang saya dengar, sebenarnya ada sembilan bagian dari medali King Immortal Slayer. Jika Anda mendapatkan semuanya, Anda akan mendapatkan warisannya, dan menjadi pembunuh abadi raja berikutnya. Kemudian Anda dapat menyapu melalui pesawat abadi dan membunuh abadi kiri dan kanan. Saya, Lion Hightower, akan segera mengalami perubahan besar dalam keberuntungan. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo pergi. Jika saya tidak segera membunuh Yang Ki, dia mungkin menjadi sage hebat, dan itu akan merepotkan. Beruntung bagi kami, kami adalah orang pertama yang menangkap aromanya. Udara berdesir dan terdistorsi di sekitar Lion Hightower saat sepasang sayap terbentang di belakangnya, yang tidak lain adalah Skellion Wings-nya yang terkenal. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Yang Ki. Sage agung Leon Fog lainnya mengikutinya, mengom saat mereka menciptakan formasi mantra unik yang disebut Roar of the Skellion. Deru gabungan dari begitu banyak sage agung Leon Fog sudah cukup untuk menembus gunung, sungai, laut, danau, dan lembah untuk membunuh semua jenis iblis-iblis. Selain itu, formasi mantra dibangun di sekitar elemen inti dari aura jiwa menara tinggi singa, dan oleh karena itu, semua poin diberikan kepadanya. Karena itu, namanya terus menanjak di daftar peringkat abadi. Apa itu Yang Ki bergumam saat suara raungan mencapai telinganya? Menyipitkan matanya, dia melihat kekejauhan untuk melihat sekelompok Leon Fog terbang langsung ke arahnya. Alih-alih melarikan diri, dia berdiri tegak dan dengan tenang menunggu mereka mendekat. Gemuruh, gelombang ledakan energi vital menghancurkan udara di area tersebut saat Lion Hightower mendarat di depannya, tampak sama angkuhnya seperti seorang raja. Pada saat yang sama, pelayannya mendarat di dekatnya dan mengepung Yang Ki, membuatnya tampak seperti tikus yang terpojok. Anda dapat memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, kemudian menemukan apa yang Anda cari bahkan tanpa berusaha. Oh, betapa benarnya perkataan itu. Saat Lion Hightower berdiri di sana, surai emasnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia menunjuk Yang Ki, beri aku medali Raja Pembunuh Abadi. Jika Anda melakukannya, maka demi Bunda Suci, saya akan mengampuni hidup Anda. Agaknya, Anda tahu siapa saya muda kepala singa Hightower of the Leon Fog. Basis kultivasi saya lebih tinggi dari kekuatan mamot, jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri. Leon Fog lainnya segera mulai menambahkan bahan bakar ke api. Kirim, Yang Ki, jangan membuat keputusan yang salah di sini. Betul sekali. Jika kamu tidak cepat, kamu akan terbunuh. Kelompok ini tahu bahwa Yang Ki cukup kuat untuk membunuh orang bijak agung, dan oleh karena itu, mereka siap untuk segera bergabung untuk melawannya. Pada saat yang sama, mereka memastikan bahwa mereka tidak meninggalkan celah baginya untuk melarikan diri. Leon Fog, ya, mempertimbangkan semua pengalaman bertarung yang dimiliki Yang Ki, dia tidak bingung sama sekali. Dulu sebelum kompetisi dimulai, ketuamu mengutukku dan menyebutku orang menyebalkan. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk membalas penghinaan itu, tetapi jangan berpikir saya melupakannya. Untungnya, sepertinya saya akan mendapatkan kesempatan saya sekarang. Anda putra kepala singa langkah kelima Gritsage bahkan di Gunung Gantung, itu cukup mengesankan. Membunuhmu benar-benar akan menyengat kepala singa. Suara mendesing, Yang Ki tiba-tiba menjadi kabur, dan sebelum ada yang bisa melakukan apapun, hendak mendaratkan tinju di Lion Hightower. Itu adalah serangan yang tampaknya cukup kuat untuk menopang surga, dan bahkan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, Lion Hightower merasakan tulang punggungnya berderit karena kekuatan yang membebaninya. Yang Ki mengambil inisiatif, dan berusaha untuk mengalahkan pemimpinnya terlebih dahulu. Tidak baik, Lion Hightower berpikir, angin sepoi-sepoi menerpannya seperti gunung. Faktanya, energi dan sage mode sejatinya sudah mulai runtuh. Tinju Raja Elemen Sembilan Roh. Dia berteriak. Dia melangkah maju, dan cahaya kemasan meletus keluar, berubah menjadi konstelasi Leo, seperti tahta raja yang bisa menghancurkan semua lawan. Rasi bintang Leo terangkat seperti raja surgawi dari surga tertinggi. Pada saat yang sama, surai emas Lion Hightower bersinar dengan kecemerlangan matahari paling terang, mampu mengusir semua awan dari langit. Ini adalah serangan Tinju Ilahi yang bisa menghilangkan semua ilusi, dan dikelilingi oleh auman singai yang tak ada habisnya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi, namun, Tinju Yang Ki dengan mudah melampauinya. Pukulan Yang Ki seperti konglomerasi Sagalite yang menyala, cukup terang untuk menerangi semua daratan. Sekarang dia adalah legendaris yang tidak pernah mati, dan telah mengatasi longsor ember, serangan Tinjunya mengandung kekuatan mentah langit dan bumi. Dan langit dan bumi yang dia tempati saat ini adalah neraka mahanata, yang menurut definisinya agung dan tak terbatas. Karena dia telah mencapai terobosannya di neraka ini, hukum magisnya sangat cocok dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia adalah satu dengan medan magnet tempat itu. Di belakangnya ada proyeksi berkelap-kelip dari neraka mahanata, seperti gelembung besar yang tergantung di kegelapan, mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerang cahaya dari alam yang lebih tinggi. Ia ingin menodai pancaran dan cahaya legiun para dewa, mengubahnya menjadi kegelapan dan kesuraman, dan menyebabkan para dewa jatuh. Maha Nata tanpa batas, pada saat terakhir sebelum tangan Yangki mengenai Lion Hightower, dia membuka tinjunya ke telapak tangan, menyebabkan kecemerlangan satu dewa muncul. Memukul, tangan itu menghancurkan semua cahaya keemasan Lion Hightower, menghantamnya seperti palu menembus lapisan es. Lion Hightower mengulurkan tangan untuk membela diri, dan darah emas segera mulai mengalir keluar dari tangannya. Wajahnya berubah pucat, dia terhuyung mundur, jelas terluka. Dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Lion Hightower, Light King Saga langkah kelima, seorang ahli dalam segala macam hukum magis, hampir segera dikalahkan oleh Yangki. Dia bahkan menggunakan serangan tinju ilahi, spesialisasi Leon Fog. Tentu saja, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Yangki memiliki pencerahan tangan maha dewa yang esah. Dibandingkan dengan itu, teknik Leon Fog yang remeh tidak ada artinya. Tangan Yangki dari satu dewa tidak lengkap, tetapi perintahnya tentang teknik tinju kekuatan gatmamot penghancur neraka telah mencapai titik kesempurnaan, tingkat bijak di dalam, raja di luar. Dia sudah dalam posisi untuk memaksa banyak sekali makhluk hidup untuk tunduk, dan untuk mengendalikan neraka. Dan dia memiliki keuntungan lebih lanjut karena didukung oleh energi iblis yang mengelilinginya. Langkah kelima biasa orang bijaksana yang datang ke neraka maha nata harus mengambil tindakan pencegahan khusus untuk mencegah energi iblis. Tapi Yangki melakukan yang sebaliknya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk meningkatkan serangannya. Saat Lion Hightower terus terhuyung mundur, matanya bersinar tidak percaya. Aku tidak percaya energimu yang sebenarnya begitu kuat. Bagus. Kurasa aku benar-benar perlu menunjukkan padamu betapa berbedanya kita berdua. Lebih dari sebelumnya, Lion Hightower bertekad untuk membunuh Yangki. Krik, retakan. Tiba-tiba, energi meletus darinya, dan hukum magis waktu bergerak. Cahaya murni dan terang mengelilinginya, tanpa kotoran apapun, dan dipenuhi dengan kekuatan waktu yang mentah. Lion Fog menyempurnakan pukulan maut deru keputus asaan. Lion Hightower membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang dicampur dengan kekuatan waktu. Ini adalah jenis serangan paling kuat yang bisa dilakukan Lion Fog, raungan yang bisa menaklukkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kepala muda, mari bergabung untuk membunuh hewan ini. Pada saat yang sama, Sagi Agung Lion Fog lainnya mengaktifkan formasi mereka, melepaskan raungan tambahan yang menyebabkan seluruh area bergetar hebat. W-H-I-Z-Z-Z. Gelombang suara itu seperti pasukan prajurit abadi yang mengepung Yangki, mengikatnya dengan hukum magis waktu, dan memaksanya untuk mati. Ekspresi ganas menutupi wajah Lion Hightower jelas, tidak mungkin dia akan mundur dalam pertarungan ini. Namun, saat itulah Yangki berkata, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Yang tanpa kematian akan selalu berkorosi hanya para dewa yang ada untuk semua ion. Saat suara Yangki bergema dengan keras dan jelas, surga legion dewa meluas, dan pertahanan superlatif bermunculan. Mempertimbangkan seberapa banyak kemajuan yang dia buat baru-baru ini, pertahanan superlatif jauh lebih kuat daripada ketika dia melawan putra mahkota. Ruang abu-abu seperti cangkang kura-kura muncul di atas, dan setiap bagian berisi mega mamot. Mereka tampak kuno, dan memancarkan cahaya dan cahaya, serta kegelapan dan kesuraman. Tiba-tiba, kesengsaraan muncul. Banjir jambut Fapa, api ratu malam, longsor kuning. Tiga elemen utama alam semesta berada di bawah komando Yangki. Gemuruh, gelombang suara yang tampaknya tak terkalahkan menghantam pertahanan superlatif Yangki, dan bahkan hukum waktu magis tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Dan kemudian, hati Yorewild mulai bersinar dengan cahaya merah terang. Pada saat ini, hati Yorewild adalah hati Yangki. Serangan sempurna dan mematikan yang baru saja dilepaskan oleh Leon Fox sama sekali tidak melakukan apa-apa. Hati Yorewild adalah hatiku, gumamnya, maju selangkah. Saat dia melakukannya, fragmen hati Yorewild benar-benar terbang keluar dan masuk ke dadanya. Tanah di sekitarnya segera hancur dari gelombang kejut yang dihasilkan, dan waktu itu sendiri terdistorsi. Jubah pertempuran legion dewanya berdesir saat dia mengepalkan tangannya menjadi kepalaan yang sepertinya menahan seluruh dunia. Desir, dia menjadi gerakan kabur yang mengguncang segalanya, dan kemudian teriakan ketakutan terdengar. Gritsage yang berdiri paling dekat dengan Lion Hightower meledak menjadi kabut darah dan darah kental, dicabik-cabik oleh Yangki. Dia adalah sage kebangkitan nirvanik langkah kedua, namun dia mati dengan sangat saksama sehingga bahkan tanda segel dewa yang baru lahir yang dia tampung di suatu tempat di kehampaan juga hancur. Yangki tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, dia bergerak lagi, kerja kerasnya sangat membingungkan saat dia muncul di depan sage agung Lion Fog lainnya. Ini adalah langkah ketiga Eternal Sense sage, yang energi sejatinya tidak ada habisnya seperti pasir abadi alam semesta. Namun, bahkan dia tidak bisa menghindari serangan mematikan yang menuju ke arahnya. Kepalanya meledak, dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Oh, Yangki bergerak sangat cepat sehingga semua orang tampak sangat lambat. Tiba-tiba, jari-jarinya berubah menjadi kait, dan dia menggali jantung dari dada salah satu sage agung Lion Fog langkah kedua, secara bersamaan menghancurkan sisa lima jeroan dan enam perutnya. Kemudian, Night Queen Flame melonjak keluar, membakar pria itu menjadi apa-apa. Jagoan, dalam satu rangkaian gerakan yang lancar, dia membunuh tiga orang bijak hebat, dan dia bahkan hampir selesai. Tanpa peringatan apapun, dia mengecilkan surga Legion Dewa ke area 60 meter persegi, dan kemudian membanting tubuh sage besar langkah keempat, membunuhnya seketika. Sisa-sisanya berkedut ketika mereka mencoba untuk menjahit kembali, tetapi sebelum mereka bisa, cahaya bijak dari God Legion Paradise membakar mereka menjadi tidak ada apa-apa. Dia membanting tinju ke perut sage besar kelima, yang kemudian hancur menjadi debu. Kemudian, Sage Light meraih jiwanya yang berinkarnasi dan menariknya ke dalam surga Legion Dewa. Lion Hightower sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Para pengikutnya dibunuh di kiri dan kanan, membuatnya tampak seperti mereka melawan binatang buas dari zaman kuno, dan bukan manusia. Itu adalah kasus harimau di antara kawanan domba ini adalah pembantaian serampangan yang lemah oleh yang kuat. Yang ki menyebabkan darah turun, dan Lion Hightower bahkan tidak punya waktu untuk mengatur formasi mantra untuk digunakan melawannya. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa itu terjadi? Lion Hightower melompat di depan Yang ki untuk menghalangi jalannya, dan sekali lagi melepaskan kekuatan waktu dari Light King Sage, memanggil perisai besar yang menyerupai kepala singa. Penyangga Dewa Singa Surgawi, Gesper adalah harta berharga yang dapat digabungkan dengan seni energi pengguna, dan untuk kesenangan Lion Hightower, itu benar-benar berhasil menghentikan momentum Yang ki. Di luar di Gunung Gantung, banyak ahli berkumpul untuk mengamati prosesnya. Banyak yang merupakan sage agung langkah ke-6 atau ke-7, dan beberapa adalah pemimpin di langkah ke-8 atau ke-9. Mereka semua sangat memperhatikan apa yang terjadi dengan nama-nama dalam daftar. Hei semuanya, lihat, beberapa sage besar dari Lion Fog baru saja jatuh dari daftar peringkat abadi. Mereka benar-benar menghilang. Apa yang sedang terjadi? Hilangnya beberapa orang bijak hebat pada saat yang sama sangat penting. Apa yang terjadi kata kepala singa? Ini adalah kepala yang sama yang telah mengutuk Yang ki dan menyebutnya orang menyebalkan. Tapi sekarang, dia terlihat sangat bingung. Apakah mereka bertemu dengan iblis-iblis yang kuat ya? Aku hanya harus berurusan dengan kehilangan mereka. Setidaknya Lion Hightower masih baik-baik saja. Namun, saat itulah AP Heaven Helvey, kepala suku AP Fog, dengan sungguh-sungguh menunjukkan, kepala singa, bagi saya tampaknya ini bukan karena iblis-iblis, melainkan, beberapa ahli yang kuat. Mungkin malah bertengkar. Jika Anda membunuh pesaing lain, Anda segera mendapatkan poin mereka, yang berarti itu cara yang bagus untuk naik peringkat. Mungkin itulah yang terjadi pada orang bijak besar Lion Fog itu. Kamu pikir seseorang membunuh mereka untuk mendapatkan lebih banyak poin kepala singa menggeram. Tapi siapa mamut Manifoids sihir terbaik? Gemuruh. Tiba-tiba, daftar peringkat abadi bergetar ketika nama lain menghilang. Pesaing lain telah jatuh, dan yang ini, langkah kelima Gritsage. Daftar peringkat akan bergetar ketika langkah kelima Gritsage jatuh, alasannya karena Light King Sage memiliki pemahaman yang mendalam tentang waktu. Hukum magis waktu adalah domain dari legiun para dewa, dan dengan demikian, daftar peringkat abadi akan gemetar karena kasihan ketika orang seperti itu mati. Seorang murid top dari Lion Fog baru saja meninggal. Seseorang berseru. Menara singa tinggi. Dia dibunuh dengan sangat teliti sehingga bahkan tanda penyegelan jiwanya yang baru lahir dihancurkan. Kamu benar. Lihat? Nama Lion Hightower menghilang dari daftar. Kemana perginya poinnya? Ini adalah pertama kalinya langkah kelima Gritsage mati dalam kompetisi. Mereka dianggap sebagai orang bijak agung tingkat tinggi, dengan pemahaman tentang waktu. Jangan bilang bahwa kelompok mereka bertemu dengan iblis-iblis yang kejam. Itu tidak mungkin. Lorong yang dibuka oleh dunia abadi menuju ke daerah perbatasan neraka Mahanata. Seharusnya tidak ada iblis-iblis demi imortal di sana. Lihat? Semuanya. Seseorang baru saja melompat sangat tinggi di peringkat. Ini Yang Ki. Saat Lion Hightower binasa, Yang Ki melompat beberapa peringkat. Itu dia. Dia membunuh Lion Hightower. Itulah satu-satunya cara untuk mengambil poin dari pesaing lain. Lion Hightower telah binasa, dan total poin Yang Ki meroket. Dalam beberapa saat, hampir semua ahli top dari Gunung Gantung membicarakannya. Lebih dari jelas sekarang bahwa Yang Ki telah membunuh Lion Hightower. Aturan kompetisi pelatihan selalu menyatakan bahwa jika satu pesaing membunuh yang lain, mereka akan mendapatkan poin mereka. Tidak ada cara lain untuk mentransfer poin. Tanpa membunuh seseorang dengan tangannya sendiri, tidak mungkin Yang Ki bisa mendapatkan banyak poin dalam sekejap. Utra Bunda Suci baru saja membunuh Menara Singa. Ketika dia memasuki neraka Mahanata, dia adalah seorang legendaris bintang astral, yang sama dengan prajurit energi tingkat 8. Lion Hightower adalah langkah kelima Light King Sage. Perbedaan level terlalu luar biasa bahkan untuk dihitung. Jadi bagaimana Yang Ki membunuhnya? Jahat, dia benar-benar dan benar-benar kejam. Bahkan jika seluruh tim legendaris Demon Fog bekerja sama untuk menyerang Great Sage langkah kelima, mereka akan memiliki waktu yang sangat sulit. Lihat kepala Singa, dia sepertinya akan menangis. Yah, ini tidak mengherankan jika kamu memikirkannya. Yang Ki memiliki warisan Raja Pembunuh Abadi. Dan Anda tahu, saya yakin dia tidak hanya memiliki satu bagian dari medali, saya yakin dia memiliki beberapa. Yah, itulah satu-satunya cara dia bisa begitu kuat. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi, apalagi orang bijak hebat. Percakapan berbisik seperti ini terjadi di mana-mana. Ada pun kepala Singa, wajahnya sepucat kematian, dan dia masih sulit mempercayai apa yang sedang terjadi. Mahadewaku, dia berkata, bagaimana mungkin anakku mati di tangan orang menyebalkan itu. Saya menolak untuk menerima ini. Saya menolak. Gemetar, dia melepaskan lolongan kesedihan. Tolak semua yang Anda inginkan, kata Leviathan Trues Soaring. Kamu tidak bisa mengubahnya. Seperti yang saya katakan, Anda mengutuk putra Bunda Suci, dan Anda akan menderita karenanya. Kalian semua, Horse Fog, Leopard Fog, Sark Fog, Ape Fog, Rino Fog. Keturunan jenius Anda akan mati satu demi satu dalam kompetisi ini. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Mudaku, bahkan kaum Mamad Fog, akan mati. Apa yang baru saja kamu katakan, Leviathan Trues Soaring kepala Singa menggeram. Baik, mulai sekarang, Kameleon Fog dan Kalian Leviathan Fog adalah musuh Bebu Yutan. Untuk generasi yang akan datang, satu-satunya hal yang akan ada di antara kita adalah Lautan Darah. Sama halnya dengan kita Ape Fog, Ape Heaven Helve Meludah. Jika Tuan Mudamu bisa membunuh Lion Hightower untuk mendapatkan poinnya dan naik pangkat, begitu juga murid-murid Ape Fog kita. Mereka akan membunuhnya, mengambil Medali Raja Pembunuh Abadi, dan mendapatkan semua poinnya. Jangan lupa, semuanya, para jenius teratas Ape Fog ada di kompetisi. Ape Pur Gemalis adalah salah satunya. Dia saat ini adalah petapa kerja surgawi langkah ke-6, tetapi di neraka mahanata inilah dia menerobos ke langkah ke-7. Kepala Singa, putraku pasti akan menjadi orang yang membalas dendam untukmu. Apapun yang terjadi, Yangki harus mati, kata Kepala Singa dengan gigi terkatup. Sementara itu, sekelompok ahli pamungkas duduk di atas awan energi hitam agak jauh dari Gunung Sumeru. Salah satunya mengenakan pakaian hitam pekat yang menutupi segalanya kecuali matanya. Itu adalah pakaian yang sempurna untuk berburu target di malam hari. Dia tidak lain adalah dewa ninja dari Kuik Daun Chatedral. Duduk di seberangnya adalah raksasa yang berdenyut dengan kekuatan kuno Yorewild. Dia adalah orang penting lainnya dari benua Kuik Fajar, Dewa Liar, pemimpin Grand Wild Mansion dan langkah ke-9 epik saga-sage. Dia telah membawa murid-murid terbaik dari Grand Wild Mansion untuk berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan, dengan harapan memperoleh harta dari neraka mahanata, dan juga membuat kemajuan kultifasi. Dewa ninja, Grand Wild Mansion dan Kuik Daun Chatedral telah berperang untuk waktu yang lama. Saya telah menyelidiki masalah kematian Wild Everlasting, dan saya tahu bahwa orang-orang Anda tidak berada di belakangnya. Itu Yang Ki. Dia memelototi Yan Wubing dan Leviathan True Soaring, kebenciannya menggelegak jauh di dalam tulangnya. Saya ingin membalas dendam, atau mungkin untuk menyerang benua kaya subur, tetapi sayangnya, Yang Ki adalah putra Bunda Suci, membuatnya tidak mungkin. Jika kita menyinggung Bunda Suci, benua gempa Fajar bisa berakhir dihancurkan. Dewa ninja mengangguk, kamu benar, kita tidak bisa menyentuh benua kaya subur, dan kita tidak bisa langsung membunuh Yang Ki. Namun, banyak dari Demon Fog of the Hanging Mountain mendukung August Patriarch Mammoth Heaven. Mungkin menyinggung Bunda Suci tidak terlalu menjadi masalah jika kita memiliki dia sebagai sekutu. Meskipun, saya ragu dia akan secara terbuka mendukung upaya untuk membunuh Yang Ki. Bagaimanapun, waktu terbaik untuk membunuh Yang Ki adalah sekarang, dalam kompetisi pelatihan. Bagaimanapun, kematian diizinkan oleh aturan. Putraku yang paling berbakat, Wild Premaking, sudah mengikuti kompetisi. Dia adalah sage pekerjaan surgawi langkah ke-6, dan saya pribadi menempa pedang besar liar untuknya. Dia pasti akan membantai Yang Ki. Aula Ninja juga mengirim murid teratas kami ke kompetisi. Ninja Unity pasti berada di level yang sama dengan Putramu. Mengapa kita tidak bertaruh sedikit tentang siapa yang akan membunuh Yang Ki? Bagus. Siapapun yang membunuh Yang Ki akan dinyatakan sebagai juru bicara organisasi teratas di benua Kuik Fajar. Keberuntungan naik dan turun katedral Kuik Daun telah menguasai benua Kuik Fajar selama bertahun-tahun. Waktunya telah tiba bagi Grand Wild Mansion untuk mengambil alih. Tunggu dan lihat, siapapun yang membunuh Yang Ki dan mendapatkan medali King Immortal selayar secara alami akan menjadi organisasi teratas. Sangat disayangkan bahwa Putra Mahkota, Putra Putri Suci kami, sebenarnya memiliki warisan, tetapi dibunuh oleh Yang Ki. Dewa Ninja menghela nafas. Gemuruh. Gesper Dewa Singa Surgawi hancur, dan Yang Ki mengulurkan tangan untuk meraih leher menara tinggi singa. Dia tidak membuang waktu untuk berbicara. Dia menghancurkannya, melemparkannya ke dalam healthy recrucible, dan segera mulai menyerap sage motesnya. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh langkah kelima grid sage, dan sage mode yang mengalir ke God Legion Paradise-nya hampir seperti motes abadi. Namun, Yang Ki tidak terburu-buru. Dia akan terus membangun energi intisari di surga legion dewanya, dan ketika waktunya tepat, akan menggunakannya untuk mencapai tingkat sage agung. Lion Hightower memiliki pengalaman luas bekerja dengan energi, dan semua informasi itu telah dicap ke dalam jiwanya. Sekarang, itu tenggelam ke dalam lautan kesadaran Yang Ki. Kepala muda meninggal. Kepala muda tewas. Dia dibunuh. Ayo, kita pergi dari sini. Tentu saja, jika Yang Ki membunuh Lion Hightower menyebabkan kehebohan di luar, tidak perlu disebutkan betapa ketakutannya para pengikutnya. Segera, sage besar Lion Fog yang masih hidup tersebar. Namun, tidak mungkin Yang Ki membiarkan mereka melarikan diri. Memukul, seorang sage hebat meledak, tidak meninggalkan apapun kecuali gumpalan asap. Selanjutnya, lebih banyak gumpalan asap muncul di dalam kegelapan neraka Mahanata. Lusinan orang bijaksana besar Lion Fog binasa, begitu saja. Dalam waktu singkat, semua pesaing Lion Fog terbunuh. Lion Fog telah mengalami pukulan yang menghancurkan. Hanya orang bijak hebat yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan, yang berarti bahwa mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, Yang Ki telah membunuh mereka semua. Akhirnya, ketika dia adalah seorang sage besar, mungkin pada langkah keempat atau kelima, dia akan mampu memusnahkan semua Lion Fog, bahkan kepala mereka. Jika itu terjadi, sistem planet tidak akan memiliki Lion Fog sama sekali, dan itu semua berkat kepala suku yang menyebut Yang Ki orang menyebalkan. Yang Ki menyentuh tanah lagi, dan gumpalan asap terakhir menghilang. Aura dari Lion Fog sekarang hilang. Di luar, para ahli menyaksikan nama-nama semua Lion Fog menghilang dari daftar peringkat. Inti dari Lion Fog telah musnah. Kepala singa tampak seperti berusia ribuan tahun, dan surai emasnya tidak lagi bersinar dengan cahaya terang. Sebaliknya, dia berdenyut dengan aura pembunuh yang kejam, dan kebencian yang mematikan terhadap Yang Ki. Kekuatan Tuan Muda, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Semua pesaing Lion Fog baru saja terbunuh, dan poin Yang Ki melonjak dengan cepat. Dia sudah masuk lima besar. Hanya beberapa saat yang lalu dia berada di tempat seperti ke-9 atau ke-10. Dia pasti yang melakukannya. Dia memusnahkan Lion Fog. Pasukan Mammoth sedang berusaha menemukan Yang Ki, dan dia dikelilingi oleh kelompok Demon Fog Great Sage yang lebih besar daripada Lion Hightower sebelumnya. Ya, aku melihatnya, jawab Mammoth Force dengan suara dingin. Saya meremehkan Yang Ki ini. Lion Hightower tidak sekuat aku, tapi dia masih seorang Light King Sage langkah ke-5. Jelas, Yang Ki mencapai terobosan lain. Itulah satu-satunya cara dia bisa membunuhnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Panggil Ahli Horse Fog, Rino Fog, Ape Fog, dan Sark Fog. Setelah kita semua bersama-sama, saya akan menggunakan keterampilan ramalan miriat Mammoth saya untuk mengunci lokasi Lion Hightower sebelumnya. Dari sana, kita harus bisa melacak Yang Ki, mengelilinginya, dan membunuhnya. Tidak mungkin dia bisa lolos dari itu. Banyak orang ingin membunuhnya, dan aku yang pertama dalam daftar. Dan aku juga menginginkan medali King Immortal Slayer. Ya Pak, segera, pemberitahuan dikirim ke neraka Mahanata, dan para ahli mulai menuju kekuatan raksasa. Yang Ki akan menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia meluncur di atas dataran yang luas, dengan matahari hitam di atas yang menimbulkan kegelapan di mana-mana. Oh betapa birunya langit, dia bernyanyi, oh betapa hijaunya rumput. Dataran itu dipenuhi dengan rumput iblis asli neraka Mahanata, yang masing-masing bilahnya setinggi puluhan meter, membuatnya hampir seperti pohon. Mereka memancarkan energi iblis yang dalam, dan jika salah satu dari mereka jatuh ke sebuah planet di dunia luar, seluruh planet itu akan tercemar. Ada berbagai macam suku iblis-iblis yang bersembunyi di dataran, tetapi energi Yang Ki sangat sesuai dengan neraka Mahanata, dan karena itu, mereka tidak menyadarinya. Sejauh yang mereka ketahui, dia sama seperti mereka. Di kejauhan, dia melihat suku raksasa. Mereka memiliki kulit hitam pekat, bersisik, dan telah mendirikan tiang totem besar yang membentang ke langit. Mereka adalah iblis raksasa penghasut perang, dan Yang Ki melihat salah satu dari jumlah mereka yang bahkan lebih kuat dari Light King Sage. Iblis raksasa penghasut perang adalah ahli perang dan jenius dalam pertempuran. Dalam hal itu, mereka mirip dengan Asura. Namun, mereka secara fisik lebih unggul, dan memiliki cadangan kekuatan yang lebih dalam. Di medan perang, mereka dianggap lebih unggul dari Asura, tetapi dalam hal jumlah, mereka sedikit. Mereka adalah salah satu penghuni neraka yang langka, sedangkan Asura berlimpah. Neraka Mahanata adalah jenis campuran, dengan segala jenis monster, terutama jenis yang kuat. Karena Yang Ki memiliki akses keingatan dewa-dewa Infernal Purba, dia memiliki banyak pengetahuan neraka, dan tahu bahwa spesies yang lebih langka seperti ini dapat menghasilkan prajurit elit yang sangat sulit untuk dihadapi. Dan di atas semua itu, Iblis raksasa penghasut perang memiliki darah Infernal Fog di dalamnya. Neraka sangat langka di antara penghuni neraka, dan juga, sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Asura. Dan karena mereka adalah keturunan dewa Infernal, mereka kadang-kadang disebut sebagai anak-anak dewa Infernal. Yang Ki tidak pernah secara pribadi bertemu dengan salah satu dari Infernal Fog, tetapi dia sudah bisa merasakan bahwa salah satu dari mereka bersembunyi di antara iblis-iblis raksasa penghasut perang ini. Kemungkinan besar, dia adalah pemimpin band ini, dan bahkan mungkin nenek moyang mereka, meskipun sulit untuk mengatakannya. Darah Infernalnya sudah menyebabkan tombak dewa Infernal yang Ki gatal dengan gelisah. Itulah alasan utama mengapa dia mendekati mereka, sama berisiko dan berbahayanya seperti itu. Pakar Infernal di sini jauh lebih kuat dari Lion Hightower, kemungkinan besar adalah langkah ke-6 Heavenly Working Sage. Setiap langkah dalam level Great Sage menyebabkan transformasi yang mengejutkan secara umum, seseorang dapat mengharapkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat, dan peningkatan serupa dengan energi sejati. Yang Ki jelas cukup kuat untuk membunuh Lion Hightower, tetapi saat ini, dia tidak percaya diri untuk menjadi yang teratas dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan lawan langkah ke-6. Satu-satunya cara dia bisa melakukannya adalah menerobos lagi, dan menjadi Half Sage atau Great Sage. Begitu dia menjadi Sage Agung, Surga Legiun Dewa, Sayap Malaikat, Jubah Pertempuran Legiun Dewa, Tombak Dewa Neraka, Wadah Apin Raka, dan Segel Dewa Iblis akan berubah secara signifikan. Lebih jauh lagi, tangannya dari satu dewa akan menempatkannya pada posisi untuk berurusan dengan Sage Agung langkah ke-7, apalagi langkah ke-6. Harapan Yang Ki adalah karena ini adalah neraka, jika dia menyerang dengan cepat, dan membunuh makhluk itu dalam satu tembakan, dia mungkin berhasil. Bagaimanapun, Infernal Fog itu kuat, tetapi Yang Ki memiliki seperangkat keterampilan yang sangat khusus yang dirancang dengan sempurna untuk menghadapi mereka. Biasanya, bahkan sepuluh orang bijaksana agung manusia di langkah ke-6 akan mengalami kesulitan berurusan dengan satu langkah ke-6 yang mengerikan. Tapi Yang Ki berada dalam posisi yang unik sementara dia sendirian bisa melawan Infernal Fog langkah ke-6, dia sebenarnya tidak bisa menangani satu pun manusia langkah ke-6. Bagaimanapun, penghuni neraka lemah dan remeh di hadapan energi Legiun Dewa. Mengaum, di bawah rumput iblis, dia bisa melihat banyak iblis raksasa penghasut perang melalui bentuk seni bela diri. Bahkan yang muda sangat besar iblis-iblis ini dilahirkan dengan domain pribadi unik yang dirancang untuk pertempuran dan peperangan. Tentu saja, neraka bahkan lebih kuat mereka sebenarnya terlahir sebagai orang bijak hebat. Mereka memiliki domain Sagen Etherworth sejak mereka muncul, yang berarti bahwa bahkan bayi di antara mereka dapat mendatangkan malapetaka dan kehancuran, dan menyebabkan sungai darah mengalir di antara para pembudidaya manusia. Mereka bahkan dapat menyebabkan kekacauan di antara sejumlah makhluk abadi. Sayangnya, neraka di sini bersembunyi di kedalaman kam, tidak terlihat. Suku khusus ini memiliki banyak orang bijak hebat, termasuk beberapa di langkah kelima. Tentu saja, Yang Ki tidak khawatir tentang itu. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari Lion Hightower, dia adalah kutukan dari energi mereka yang sebenarnya, dan dengan demikian, pada akhirnya, mereka sebenarnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah neraka yang tersembunyi. Secara teknis, ini sebenarnya adalah neraka yang sangat lemah, yang tidak mengherankan mengingat lokasi ini berada di perbatasan neraka Mahanata. Yang Ki hanya berjalan ke kam dan mulai berkelok-kelok melewati tenda dan tiang totem. Tak lama kemudian, dia sudah berada di tengah-tengah perkemahan. Suku itu biadab sampai ke intinya iblis raksasa penghasut perang akan memburu iblis-iblis neraka lainnya, lalu membawa mereka kembali ke kam dan melahap mereka. Beberapa iblis raksasa akan mengekstraksi biji dari tanah untuk melanjutkan budidaya mereka. Yang lain akan berlatih di alun-alun terbuka lebar yang disisihkan untuk tujuan itu. Sejauh ini, tidak ada dari mereka yang memperhatikan Yang Ki. Untuk satu hal, dia menjaga energinya tetap terkendali. Juga, dia sudah sangat terhubung dengan neraka Mahanata, dan pada dasarnya adalah bagian darinya. Akhirnya, dia fokus pada satu tenda tertentu yang lebih besar dari yang lain. Itu dijahit bersama dari kulit dan kulit iblis yang kuat, dan jelas merupakan pekerjaan pemalsu peralatan. Itu jelas benda kuno, tetapi pada saat yang sama, sangat tangguh dan tahan lama. Tenda itu sangat besar, tingginya ribuan meter, dan ratusan kilometer dari sisi ke sisi. Saat mendekati tenda, Yang Ki melihat ahli neraka di dalam, bermeditasi. Itu besar, setinggi tiga ribu meter, dengan kulit emas yang membuatnya tampak mulia dan agung. Faktanya, dia memiliki warna yang sama persis dengan Infernal Deity Spear di masa lalu. Akhirnya, Yang Ki mendapatkan pandangan pertamanya di neraka sejati. Dia memiliki tanduk spiral panjang yang menyerupai naga, kecuali bercabang dua di ujungnya. Tubuh makhluk itu menonjol dengan otot, dan kulitnya ditutupi dengan garis-garis berurat. Mereka tidak lain adalah striai iblis, yang sangat mirip dengan Sagemotes. Tentu saja, ketika digunakan secara ofensif, mereka jauh lebih kuat daripada Sagemote. Pakar Infernal Fog tampak seperti gunung emas besar yang duduk di tengah tenda, tak bergerak, ahli seni bela diri pamungkas yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Saat mendekat, Yang Ki menyusutkan dirinya dan dewa Legion Paradise hingga seukuran setitik debu yang tak terlihat. Kemudian, dia melayang bersama dengan arus energi iblis, menuju lebih dekat dan lebih dekat ke ahli Infernal Fog. Saat dia melakukannya, dia bisa melihat betapa miripnya energi sebenarnya dari tombak dewa nerakanya dengan benda ini. Dan dia tahu bahwa jika dia bisa mendapatkan darah saripatinya dan menambahkannya ke tombaknya, dan mendapatkan sedikit lebih banyak pencerahan dari elemen neraka, dari kekuatan gadmamot penghancur neraka, maka dia pasti akan berada dalam posisi untuk menjadi Sagem Agung. Membunuh makhluk ini adalah tiketku ke level Gritsage. Dan begitu aku menjadi petapa hebat, tak seorang pun di gunung gantung akan bisa melakukan sesuatu padaku. Mempertimbangkan posisi saya saat ini, saya membutuhkan darah Infernal Fog, atau darah Mamat Fog. Niat membunuh menggelegak di hati Yang Ki, namun, dia berhasil tetap tenang. Jelas, neraka ini bukanlah sesuatu yang bisa dia anggap enteng. Untungnya, dia telah menguasai dao serangan cepat sejak lama, dan juga memiliki pengalaman tempur yang berlimpah. Karena itu, dia hanya menunggu dan mendekati neraka yang bermeditasi. Rupanya, benda itu mengolah beberapa seni energi tertinggi, dan saat ini pikirannya dilemparkan ke neraka di sekitarnya untuk merenungkan cara kerja surga. Pada satu titik, dia menarik napas panjang, dan Yang Ki menggigil. Sudah waktunya, pikirnya, degat legion paradise muncul, mengungkapkan Yang Ki di tengahnya, tampak seperti dewa infernal purba. Mengangkat tombaknya, dia melompat langsung ke kepala neraka, berharap untuk menipu dia agar percaya bahwa dia mengalami pencerahan kultifasi dari dewa neraka kuno. Suara mendesing. Tombak dewa infernal menusuk ke dalam infernal fog, menyebabkan air terjun darah emas tumpah, mengubah surga legion dewa dengan warna yang sama. Dia telah lama menggabungkan energi sejati dari wadah api neraka dengan tombak dewa neraka, dan oleh karena itu, segera setelah tombak memasuki lautan kesadaran neraka, pencerahan makna tertinggi dari neraka mengalir ke Yang Ki. Dalam sekejap mata, dia mengerti banyak hal yang tidak pernah dia pahami, dan kekuatan gat mamut penghancur neraka semakin jelas baginya. Namun, rasa sakit yang hebat membangkitkan neraka tidak ada senjata yang lebih buruk dari tombak ini, dan serangan itu telah merusak struktur fundamental dan kekuatan hidupnya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong, dan gelombang suara saja menyebabkan banyak iblis raksasa penghasut perang di sekitarnya meledak menjadi awan darah dan darah kental. Banyak tenda juga hancur berkeping-keping. Tidak baik, Yang Ki berpikir, dengan cepat menyingkirkan tombak dewa neraka. Untungnya, dia sudah mengumpulkan banyak saripati darah. Kemarahan tak berujung meletus dari dalam neraka, dan Yang Ki bahkan melihat sekilas sesuatu seperti wadah di dalam dirinya, yang mengirim api menyembur keluar, banjir yang mendorong Yang Ki mundur seperti daun dalam badai angin. Saya meremehkan seberapa kuat infernal fog, dan saya meremehkan langkah kerja surgawi. Pada saat ini, Yang Ki yakin bahwa makhluk ini berada di luar kemampuannya untuk menangani. Sayap malaikatnya terbentang, meskipun, berkat energi iblis di daerah itu, mereka menjadi gelap gulita. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Dia memiliki banyak intisari darah infernal fog, cukup untuk pencerahan yang signifikan dan kemajuan kultifasi. Tentu saja, neraka tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Sambil melolong, dia melompat berdiri, dengan cepat berubah menjadi apa yang tampak seperti manusia emas berukuran biasa. Lukanya sudah berhenti berdarah, membuatnya bebas untuk mengejar Yang Ki. Adapun iblis-iblis raksasa penghasut perang di sekitarnya, mereka semua bingung tentang apa yang terjadi. Siapa itu? Siapa yang menodai kemuliaan infernal fog? Siapa yang mengambil darahku? Siapa yang memiliki tombak dewa neraka, dan menggunakannya untuk menembus dagingku? Yang Ki bisa mendengar tangisannya. Lebih jauh lagi, di kedalaman surga legion dewa, darah emas yang diambil menggeliat seolah-olah itu akan hidup. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim sagelite menabraknya untuk memperbaikinya. Sambil terkeke, dia berpikir, ya, infernal fog ini terlalu kuat, bahkan dunia abadi pun takut pada mereka. Jika saya bisa membunuh satu, itu akan lebih baik daripada membunuh seribu iblis-iblis dari tingkat kultivasi yang sama. Bahkan, jika saya membunuh yang di belakang sana, saya pasti akan mengambil tempat pertama dalam kompetisi. Di neraka, infernal fog itu agung dan mulia, dan darah mereka dianggap darah kaisar. Yangki sangat beruntung bahkan telah menemukannya. Dan dia tahu bahwa jika tersiar kabar tentang yang satu ini, semua pakar top dalam kompetisi akan berkumpul hanya untuk melihatnya. Tidak butuh waktu lama bagi sagelite untuk menghancurkan darah infernal, menyerapnya, dan menambahkannya ke tombak dewa infernal, membuatnya lebih nyata dan nyata dari sebelumnya. Biasanya, langkah nyata sejati secara integral terkait dengan langkah keempat dari tingkat sage besar. Tetapi mengingat berapa banyak partikel megamamot yang kita telah bangun, dia sudah lama mencapai tingkat yang setara dengan langkah pasir abadi. Dan dengan darah neraka itu, dia sekarang memiliki banyak aspek luar biasa dari langkah nyata sejati. Tentu saja, dia tidak benar-benar berada di salah satu dari tingkat kultivasi itu, hanya mirip dengan mereka dalam kekuatan dan kemampuan tertentu. Ketika dia benar-benar mencapai level itu, dia akan berada jauh melampaui kondisinya saat ini sehingga hampir tidak mungkin untuk diukur. Saat ini, dia sudah memancarkan sesuatu seperti aura bijak. Sulit untuk mengatakan pada titik mana dia mulai mengembangkan aura bijak dan sedikit energi bijak. Namun, satu hal yang pasti dia sekarang berada di level half sage. Level half sage lebih merupakan proses, dan perjalanan ke dalamnya biasanya dilakukan tanpa gembar-gembor. Tidak ada kesengsaraan yang hanya datang dengan terobosan ke tingkat sage besar. Tentu saja, meskipun dia sekarang adalah setengah sage, Yangki tidak memiliki motif bijak sejatinya sendiri. Tapi auranya menjadi bijak, dan dia memiliki energi bijak sekarang, kekuatannya dari gatmamot penghancur neraka akan lebih efektif dari sebelumnya, dan tombak dewa nerakanya telah berubah pada tingkat dasar. Sekarang memiliki sayap, mereka tidak seperti sayap malaikat, melainkan berwarna emas, dan bertatahkan api warna-warni. Ujung tombak sekarang bergerigi, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Ada juga entitas yang terlihat di dalamnya, seperti kaisar di tengah berbagai rutinitas seni bela diri. Desir sekecil apapun dari tombak baru ini bisa membelah langit dan bumi. Bahkan lebih baik lagi, kekuatannya sekarang bisa diubah menjadi tanda segel yang bisa digunakan untuk memaksa infernals menjadi budak. Suara mendesing. Bahkan ketika Yang Ki memperoleh peningkatan dan aspek pencerahan ini, langkah ke enam neraka menyusulnya. Namun, ketika dia melihat aura bijak pada Yang Ki, dia berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening. Setengah bijak Anda bahkan bukan sage hebat bagaimana Anda bisa menikam saya. Kemudian matanya beralih ke tombak dewa neraka di tangan Yang Ki, dan dia tiba-tiba mundur selangkah, akibat dari ketakutan naluriah yang muncul di hatinya. Tombak Dewa Neraka Itu adalah senjata dari para dewa yang kami sembah di infernal fog. Seni energi yang terkait dengannya telah lama hilang. Bahkan penguasa neraka teratas pun tidak bisa menggunakannya. Siapa kamu dan kenapa kamu memiliki seni energi itu? Saya mewakili dewa-dewa neraka, jawab Yang Ki. Saya menggunakan tingkat kekuatan tertinggi yang mungkin, memahami makna tertinggi dari kematian, dan dapat melakukan perjalanan ke neraka yang paling dalam. Menimbang bahwa Anda mengenali ini sebagai tombak dewa infernal, objek terpenting dari kekuatan tertinggi, kenapa Anda tidak berlutut sekarang? Jangan bilang bahwa Anda sengaja mencemarkan kemuliaan dewa-dewa neraka. Neraka awalnya terkejut, tetapi setelah beberapa saat, tertawa terbahak-bahak. Yah, bukankah aku yang beruntung? Dia berkata, saya seorang bangsawan neraka, tetapi saya kebetulan menyinggung orang yang salah di neraka mahanata, dan dikirim ke wilayah perbatasan ini untuk bekerja dengan iblis-iblis raksasa penghasut perang yang tercelah. Tapi sekarang sepertinya nasib saya telah berubah. Manusia lemah sepertimu telah jatuh ke pangkuanku dengan tombak dewa neraka. Saya akan memaksa teknik budidaya seni energi keluar dari Anda, dan kemudian kembali ke infernal fog dan memperoleh posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan Anda pikir saya akan berlutut di depan Anda, kamu benar-benar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Sambil mendesah, neraka itu tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, dia berada di atas Yang Ki, jari-jarinya yang berselaput melebar saat dia mengulurkan tangannya ke bawah, seperti cakar elang yang turun ke kelinci. Jelas, dia bermaksud menghancurkan Yang Ki menjadi nol. Pada saat yang sama, Yang Ki menusupkan tombaknya ke arah telapak tangan neraka, dan secara bersamaan mengaktifkan pertahanan superlatif surga legion dewa. Dalam sekejap mata, tingkat kekuatannya meroket, dan energi bijak sejati yang baru saja diakembangkan mengalir ke dalam tombak. Tombak itu menusup dengan mulus ke telapak tangan neraka, langsung menyebabkan darah menyembur keluar. Melolong marah, neraka itu kabur ke samping dan melepaskan serangan lain. Namun, pertahanan superlatif Yang Ki bertahan dengan cepat. Surga legion dewa bergetar, tetapi tidak jatuh. Itu adalah kejutan kecil kaum infernal fog menggunakan kekuatan infernal, tapi itu hanya membuat gat legion paradis bersinar lebih terang. Serangan itu sebenarnya menguntungkan Yang Ki. Seolah-olah dia adalah balok besi, dan neraka pekerjaan surgawi ini adalah palu, memukulinya untuk menghilangkan kotoran dan mengubahnya menjadi senjata ilahi. Teknik ganas dari infernal fog tidak bisa menyakiti Yang Ki sama sekali. Dan sekarang setelah dia menjadi half sage, energi sejatinya tampaknya mengandung sebagian dari kehendak surga di tempat tinggi, dan saat itu tumbuh, tangan dari satu dewa, manifestasi terakhir dari tinju aulah surga, bahkan beringsut, mendekati penyelesaian. Tiba-tiba, cahaya berwarna porselen menyala di belakangnya, api murni yang berubah menjadi roh dewa dengan kepala gajah dan tubuh manusia, dengan tombak dewa neraka di tangannya. Adapun Yang Ki, tangannya terkepal menjadi dua tinju aulah surga, serangan yang bisa merobek langit dan bumi, dan menyebabkan gambar aulah surga melayang di atas kepalanya. Pada titik ini, Yang Ki mulai berbicara dalam gatongwe mereka yang berada di neraka mengangkat kepala mereka untuk menatap ke arah aulah surga, dan mereka dipenuhi dengan harapan yang tak terbatas. Tinjunya terbang dengan kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk jahat mengabaikan semua rintangan, mereka meroket menuju kepala neraka. Apa neraka yang terkejut itu melemparkan tinjunya sendiri untuk menemui Yang Ki, dan segera setelah mereka melakukan kontak, dia mengirim semua energi sejatinya ke Yang Ki dengan harapan bisa menghancurkannya dalam satu tembakan. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, energi itu tidak ada gunanya melawan Yang Ki. Jutaan pohon suci muncul di dalam gat legion paradise, dan kekuatan gat mamut meletus darinya. Aulah surga semakin jelas, seolah-olah mereka benar-benar muncul di sana di neraka mahanata. Energi neraka mengalir ke Yang Ki tanpa henti, dalam contoh sempurna dari Guk-Guk yang mencoba menggigit landak. Memukul, tombak dewa neraka menusuk ke dalam neraka, dan lebih banyak darah menyembur keluar dari lukanya. Oh dewa neraka purba, ratapan neraka, mengapa kamu memberikan tombakmu pada manusia kecil, dan menutup mata kepadaku, keturunan dengan darahmu. Sihir Rahasia Pekerjaan Surgawi. Pada titik ini, neraka berhenti hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi sebaliknya, menggunakan sihir rahasia tingkat sage agung, menyebabkan manifestasi dari cara kerja surga mengalir keluar. Pekerjaan Surgawi umumnya mendalam dan penuh teka-teki, tetapi ketika mereka digabungkan dengan energi sejati, mereka dapat melepaskan hukum ilahi dan cahaya ilahi. Badai kerja Surgawi bergemuruh menuju Yang Ki, hukum magis murni yang menghancurkan surga legiun dewa dan merobek pertahanan superlatifnya. Meskipun begitu, Yang Ki tampak sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan ketika kekuatan besar dihancurkan ke arahnya, Maut Abadi tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi ular naga yang melesat maju untuk memperbaiki ruang abu-abu domain. Dalam sekejap mata, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Maut Abadi itu adalah kombinasi dari banyak Maut Bijak, yang menciptakan kehendak abadi yang sangat murni. Hanya itu yang tersisa dari baju besi abadi yang dikenakan Putra Mahkota, dan pada awalnya berada di luar kemampuan Yang Ki untuk digunakan. Tapi sekarang, itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Maut Abadi berubah menjadi energi abadi, yang kemudian memenuhi surga Legiun Dewa. Ketika itu terjadi, Yang Ki tiba-tiba merasakan energi tak terbatas di dalam langit dan bumi, yang tidak lain adalah kehendak bijak. Dia benar-benar menuju ke arah menjadi seorang bijak. Angin kencang bertiup di sekelilingnya, dipenuhi dengan apa yang tampak seperti roh raksasa yang sangat besar, dan kekuatan yang menakutkan. Angin Dewa Abadi, kata neraka, tampak terkejut. Berbalik seolah ingin melarikan diri, ia berkata, Aku tidak percaya itu adalah Eternal Godwin. Apa yang terjadi di sini dia menjadi sage hebat, tetapi bahkan naik ke level grit sage seharusnya tidak memicu kesengsaraan seperti itu. Bahkan ketika saya mencapai tingkat pekerjaan surgawi, yang saya provokasi hanyalah banjir jambut Vapa. Angin yang menjerit-jerit mengubah daerah itu menjadi badai yang bahkan neraka tidak bisa menanganinya dengan mudah. Bahkan, anginnya sangat kencang sehingga upayanya untuk melarikan diri digagalkan. The Eternal Godwin disebut abadi karena dapat mengubah apapun yang disentuhnya menjadi angin, tanpa meninggalkan apapun sebagai gantinya. Dengan menggambar pada maut abadi, Yangki memulai terobosannya ke tingkat sage besar. Tanah, air, api, angin. Dia telah mengalami tiga kesengsaraan pertama dari jambut Vapa Deluge, Night Queen Flame, dan Ember Avalanche. Kesengsaraan terakhir, Godwin Abadi, akhirnya muncul. Sekarang, dia memiliki keempat elemen universal di God Legion Paradise-nya. Dengan kesengsaraan ini, dia akhirnya akan melangkah ke level grit sage. Segera setelah Godwin Abadi muncul, elemen tanah, air, api, dan angin mulai terbentuk di God Legion Paradise, dan sage mode mulai terbentuk. Mode sage adalah aspek kunci dari tingkat grit sage, dan Yangki telah membunuh banyak grit sage, yang berarti bahwa ia memiliki banyak mode seperti itu di God Legion Paradise-nya. Beberapa bisa dia gunakan dan beberapa dia tidak bisa, tetapi sekarang dia memiliki keempat kesengsaraan dan elemennya. Dia dapat dengan mudah menghancurkan berbagai sage mode dan mengakses kemauan dan energi mereka, kemudian menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Krik, retakan, Yangki seperti es yang dicairkan menjadi air. Angin dewa bertiup, menyapu neraka juga, melemparkannya seperti lalat tanpa kepala. Akhirmu telah tiba, neraka. Sekarang aku seorang sage hebat, aku bisa menghancurkanmu di bawah kakiku. Suara mendesing, Yangki muncul dari Godwin Abadi dan segera mengirim tinju Aula Surga menuju neraka, yang retak dan mulai berantakan dalam kekuatan destruktif dari Godwin Abadi. Tangan satu dewa, Yangki melepaskan semua kekuatan yang dia bisa, mengirim tangan satu dewa menuju kepala neraka. Seketika, kehendak maha dewa yang esah dituangkan ke dalam benda itu, dan dia berubah menjadi bubuk. Jumlah darah intisari dalam langkah ke-6 neraka pekerjaan surgawi mengejutkan untuk dipikirkan. Bahkan satu tetes saja akan seperti lautan iblis. Namun, berkat Eternal Godwin, semua darah mengalir ke Yangki, memberinya pemahaman mendalam tentang arti akhir dari neraka. Seketika, kekuatannya dari gat mamot penghancur neraka berdengung seolah-olah itu hidup. W-H-I-Z-Z-Z. Saat sage moldnya terbentuk, Eternal Godwin tumbuh lebih kuat. Namun, Yangki lebih memahami kekuatan dari gat mamot penghancur neraka, dan akhirnya hanya duduk untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari empat elemen bumi, air, api, dan angin. Dia sekarang naik ke tingkat sage besar. Transformasi ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia benar-benar berubah menjadi sesuatu yang baru dan berbeda. Dia menjadi seorang bijak. Ketika Godwin abadi berhenti bertiup, gat legion paradisnya akan menjadi domain bijak, dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Itu adalah saat yang sangat kritis. Situasi di gunung gantung adalah salah satu kekacauan total. Lagi pula, pada saat Infernal mati, nama yang Kitalah meroket peringkat, melampaui mamot manivoids untuk mengambil tempat pertama. Jumlah poin yang diberikan untuk membunuh Infernal langkah ke-6 setara dengan membunuh Iblis-Iblis biasa di langkah ke-8, yang bernilai poin 10 di langkah ke-7. Bahkan mamot manivoids, yang dianggap sebagai penantang teratas, tidak bisa melakukan apapun pada langkah ke-8 tanpa batas Iblis-Iblis. Jika dia mengalami hal seperti itu, dia akan dibunuh tanpa pertanyaan. Faktanya, dia akan kesulitan membunuh satu Iblis-Iblis langkah ke-7, apalagi 10. Yang Kitalah tidak hanya beruntung bertemu dengan neraka sejak awal, tetapi dia juga jauh lebih mampu menghadapinya daripada orang lain. Gemuruh, kembali ke Gunung Sumeru, daftar peringkat abadi bergetar, dan berdenyut dengan energi abadi. Dan semua orang bisa melihat bahwa nama Yang Kitalah melampaui mamot manivoids. Yang Kitalah sekarang memiliki begitu banyak poin sehingga tampaknya tidak ada harapan bagi siapapun untuk mencoba mengejarnya. Bahkan mamot manivoids yang sekarang berada di posisi kedua tidak mungkin bisa menutup celah. Apa yang sedang terjadi apa yang baru saja terjadi bagaimana Yang Kitalah tiba-tiba mengambil tempat pertama tunggu, jangan bilang dia selingkuh. Menurutmu dia selingkuh tidak ada cara yang mungkin. Bagaimana Anda bisa curang dalam kompetisi seperti ini dunia abadi menjalankan hal ini. Bahkan Patriark Agustus atau Bunda Suci tidak akan bisa menipu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Yang Kipasti telah membunuh iblis-iblis grit sage yang kuat. Tapi jenis apa sebenarnya bagaimana dia bisa mendapatkan poin sebanyak itu. Ini buruk. AP Heaven Helvey berkata, wajahnya seperti topeng keterkejutan. Mempertimbangkan berapa banyak poin yang baru saja dia peroleh, dia pasti telah membunuh seorang sage tanpa batas. Kepala singa tampak seperti akan menjadi gila, dan matanya yang merah tertuju pada daftar peringkat, dan nama Yang Kip di atas. Yang Kip berada di posisi terdepan, tetapi hanya seorang legendaris. Kompetisi ini memiliki sage dewa planet dan sage pekerjaan surgawi, namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Dia membunuh iblis-iblis tanpa batas kata kepala hiu. Mustahil. Dia tidak cukup kuat. Saya akan mengatakan itu lebih mungkin dia membunuh neraka. Bahkan dunia abadi takut akan neraka. Tetapi jika Anda membunuh satu, poinnya akan luar biasa. Orang neraka mereka brutal dan sangat kuat hampir tidak mungkin untuk membunuh mereka. Selain itu, dia harus membunuh infernal langkah ke-6 untuk mendapatkan poin sebanyak itu. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh sesuatu seperti itu? Pemimpin Horsevok, Rinovok dan Leopardvok tampak terkejut. Dan sekarang mulai khawatir apa yang akan terjadi jika Gritsage mereka dalam kompetisi mencoba untuk mengalahkan Yangki. Sementara itu, Pastor Leviathan, Yan Wubing, dan yang lainnya yang mendukung Yangki semuanya tertawa dengan suara keras. Tuan muda itu benar-benar dewa. Ya, terlepas dari semua musuh yang kuat di sana, dia berhasil naik ke posisi pertama. Jika hal-hal terus seperti ini, dia pasti akan dihargai oleh dunia abadi, dan segera mencapai level Gritsage. Lalu siapa yang bisa menyebabkan masalah untuknya? Tuan muda itu luar biasa. Saya belum pernah melihat jenius lain melakukan hal seperti ini. Saya ragu orang seperti dia ada bahkan di Yorewild, atau pesawat abadi dalam hal ini. Saya merasa Tuan muda telah mencapai level Gritsage. Kembali ketika dia berada di transformasi legendaris ke-8, dia bisa mengambil langkah ke-4 Gritsage. Jika dia benar-benar seorang sage hebat sekarang, maka dia tidak akan kesulitan membunuh Mamot Manifoids. Kurasa kita harus menunggu dan melihat, kan? Tuan muda pasti akan menjadi terkenal sekarang, kata Yan Wubing, tetapi Anda tahu pepatah lama. Pohon tertinggi menarik angin paling banyak. Semua orang di sana akan menjadi gila mencoba melacaknya dan membunuhnya. Siapapun yang berhasil akan mengambil tempat pertama. Segalanya tidak akan menjadi lebih mudah. Yan Wubing sangat tepat. Namun, para tetua kepala suku Mamot mulai menjadi sangat cemas. Patriark Agustus, Yang Ki baru saja menempati posisi pertama. Apa yang sedang terjadi? Dia beruntung dan entah bagaimana berhasil membunuh Infernal Langkah ke-6, kata August Patriark Mamot Heaven. Bahkan dunia abadi takut pada Infernal Fog, jadi membunuh satu membawa hadiah yang luar biasa. Bahwa Yang Ki benar-benar memiliki keberuntungan omong kosong. Langkah ke-6, Neraka Sembur Megamamot Epic Saga. Itu tidak mudah untuk dibunuh. Saya tidak berpikir Mamot Manifoids bisa melakukannya. Bagaimana Yang Ki mengelolanya kami? Megamamot selalu menempati posisi pertama dalam kompetisi ini. Jangan bilang bahwa kita akan digulingkan. Belum tentu, jawab Mamot Heaven. Seperti kata pepatah, pohon yang paling menonjol di hutan menderita kerusakan terburuk dari angin. Yang Ki ini tidak tahu bagaimana tetap low profile, dan akan sangat menderita karenanya. Kompetisi diisi dengan anak-anak muda elit, dan orang-orang seperti Mamot Manifoids dan sihir terbaik tidak akan membiarkan Yang Ki lolos begitu saja. Faktanya, iblis-iblis dari neraka mahanata mungkin menyadari apa yang terjadi, dan akan mengirim orang untuknya. Maksud kamu apa tujuan pergi ke neraka mahanata pertama-tama adalah untuk membunuh iblis-iblis? Apakah Anda mengatakan iblis-iblis menggunakannya sebagai kompetisi pelatihan mereka sendiri? Itulah yang saya katakan. Neraka dan dunia abadi telah mencoba untuk saling menghancurkan selama puluhan ribu tahun. Kompetisi pelatihan ini lebih seperti pemanasan untuk pertempuran nyata yang akan datang. Tunggu saja, permainan yang sebenarnya dimulai. Tidak akan lama sebelum kita mengetahui dengan tepat berapa lama putra Bunda Suci dapat bertahan di sana. Nama Yang Ki menyebar dari gunung gantung seperti gelombang kejut, dan merupakan segala macam ahli yang menakjubkan. Tentu saja, yang paling terkejut dari semuanya adalah para pesaing lainnya di neraka mahanata. Apa bagaimana Yang Ki melampaui saya apa yang sedang terjadi sekarang mustahil bagi Mamot Manifoids untuk tetap tenang? Dia tidak lagi terlihat arogan seperti sebelumnya, dan segera terbang ke udara untuk mencoba melacak Yang Ki. Sekarang Yang Ki adalah ancaman bagi posisinya, dia tidak bisa mengabaikannya. Faktanya, dia pasti harus menyerangnya untuk merebut kembali tempat pertama. Skor Yang Ki sudah jauh melampaui skornya sekarang sehingga satu-satunya cara untuk pulih adalah dengan membunuhnya. Mamot Force telah melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi berita ini terlalu mengejutkan. Yang Ki ada di tempat pertama. Semburnya, dia melampaui Mamot Manifoids. Temukan dia. Jangan menahan apapun dalam pencarian. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan pembunuhan lagi, dan kita pasti tidak bisa membiarkan dia mencapai terobosan lagi. Dan kita harus mencari tahu bagaimana dia mendapatkan semua poin itu. 370 Pulu selamat menikmati